Terima kasih. 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 Kepada keluarganya, sahabat-sahabiatnya, para tabi'in, atbau tabi'in, dan pengikutnya yang setia hingga diaumil akhir kelak. Terima kasih. 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 teman-teman UMKM export ya seperti itu jadi semoga dapat-dapat ilmunya ya baik yang di zoom maupun yang di kelas offline. Udah jalanin saya ya. Sebentar. Oke sudah ya. Oke jadi Bapak Ibu semuanya jangan ditutupi karena saya baca di sana. Kalau saya zoom biasanya saya ada monitor besar untuk baca ya sehingga matanya enggak main kemana-mana. Jadi Bapak Ibu ini nama saya, nama saya Edwin Indarto ya saya seorang business coach jadi tersertifikasi internasional jadi bagaimana ngajarin orang tentang jalanin bisnis. Kemudian yang kedua life coach certified itu kenapa sih orang punya usaha kok banyak masalah. Bapak Ibu baik yang luring mau pendaring pernah enggak ngerasain. Pekerjaan banyak tapi uangnya enggak ada. Pernah yang ngerasain gitu ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, ordernya gede banget tetapi uangnya enggak ada. Pernah ngerasain itu kan? Atau tiutang dagangnya ditage-tage enggak muncul-muncul, enggak dibayar-bayar. Mungkin ada yang ngerasain seperti itu. Nah itu belajar tentang business coach, life coach dan money coach. Money coach itu kita belajar tentang bagaimana kekerabatan kita dengan uang. Jadi kalau kita dengan uang itu jauh, jaraknya biasanya uang enggak mau datang. Serius. Nah kemudian yang berikutnya, grapologi certified itu penting Bapak Ibu kalau mau bermain di bisnis. Kenapa? Kita mau lihat customer kita itu nipu kita enggak? Mau bohongin kita enggak? Mau ngeplang enggak? Anak buah kita itu jujur enggak? Itu ketahuan dari situ. Enggak bisa bohong. Selama ini akurasinya grapologi itu 97%. Jadi kalau saya punya klien, biasanya kalau ngelamar kerjaan biasanya dikirim lewat aplikasi tulis tangan atau tanda tangannya kita bacakan. Seperti itu. Kemudian ada NLP, itu Neurologistic Program, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah kelihatan kok saya. Sudah cukup. Kemudian ada hipnoterapi, kita enggak akan lakukan itu. Jadi bagaimana menghipnosis orang kalau ada masalah, kemudian ada timeline terapi, itu untuk mengobati masa lalu. Kalau lihat wajahnya Bapak Ibu di sini, enggak ada yang enggak punya masalah. Wajahnya sudah kelihatan. Saya enggak bisa lihat teman-teman yang ada di zoom masalahnya. Wajahnya kelihatan. Jadi orang kalau sudah lepas dari masalah-masalah lalu itu beda. Beda dia wajahnya, beda banget. Kemudian ada non-verbal terapi, ini biasanya kami gunakan untuk membantu, karena saya dosen di sini. Jadi kalau ada mahasiswa sudah datang ke ruangan, nangis-nangis, ditanya sudah enggak jawab, ya saya pakainya ini, non-verbal terapi. Enggak usah ngomong, yang penting dia selesai masalahnya. Selama satu bulan terakhir ini, saya banyak nangani dengan ilmu-ilmu terapi itu satu, perceraian. Orang mau nikah enggak jadi. Kemudian perceraian yang berikutnya, kaum pelangi, LGBT itu. Dan Alhamdulillah semua hasilnya positif. Artinya sesuai dengan kemauan orang tuanya, bukan kemauan yang bersangkutan itu yang saya syukurin. Dan wajib bagi saya, karena saya pembina UMKM, itu wajib punya BNSP Certified, Badan Nasional Certifikasi Profesi. Jadi saya pendamping keberusahaan, saya pendamping industri kecil dan menengah, saya pendamping inkubator bisnis, dan saya pendamping kurator bisnis. Nah saya jadi dosen di sini sudah 28 tahun, tapi di belakang itu saya tulisin, karena 1 Januari kemarin Alhamdulillah pensiun saya muncul. Kok ketawa Pak? Saya ambil pensiun di sini, Ibu, Bapak. Ya teman-teman, kenapa? Karena aktivitas saya membuat saya jadi jarang di kampus, Bapak-Ibu. Jadi kalau ASN kan enggak boleh, presensi kan ketat ya kehadiran. Saya merasa, wah saya enggak benar nih. Sudah saya mundur saja. Tapi tetap ketika kampus meminta saya seperti ini, saya tetap hadir dan itu bagi saya pengabdian saya, karena saya besar di kampus. Dan saya seorang pengusaha juga, jadi sudah 23 tahun dan bisnis ekspor ini sudah kami teruskan ke generasi kedua kami. Bapak-Ibu, nah ini kelihatan, ini klien saya Bapak-Ibu. Jadi saya dosen di Peternakan Gajah Mada, tapi klien saya Bapak-Ibu itu sebagian besar Bank Indonesia. Dari Sumatera itu di monitor, dari Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Jadi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai Ambon. Saya belum dan kangen saudara saya di Papua. Jadi saya belum bisa hadir di saudara saya di Papua. Belum bisa hadir. Seperti itu. Nah kemudian sama teman-teman, kalau bicara bank swasta, bank BUMN Nasional, itu biasanya belajar tentang marketing dan selling. Hari ini kan kita belajar juga bagaimana halal untuk pasar ekspor. Berarti kan marketing dan selling. Benar ya? Bagaimana jualan gitu loh. Kalau saya pakai dodolan, nanti saudara-saudara kita yang ada di Zoom, mungkin yang dari Indonesia Timur enggak akan paham. Kemudian yang di bagian tengah itu, itu adalah BUMN non-perbankan. Seperti Bulog. Jadi kalau Bulog itu saya memberikan materi, mengkopi diri saya untuk pimpinan seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar 14 kantor di seluruh Indonesia. Nah itu pimpinannya kita bantu. Kalau di situ juga, saya juga heran ya dosen peternakan kok bisa ngajar di Bank Indonesia. Ya bisa ngajar di Angkasa Pura, Samudera Indonesia. Itu ngajarin apa? Masa persiapan pensiun. Yang jadi masalah teman-teman, saya pensiun saya enggak diajarin gitu loh. Iya, tapi saya ngajarin orang mau pensiun itu harusnya seperti apa gitu loh ya. Saya bilang, loh kok enggak disangoni aku ya. Sangu ilmu loh ya. Karena kalau dengan punya ilmu, kita bisa dapetin dunia. Benar ya? Tapi disangoni bondo atau harta benda. Kalau enggak pinter ngelolanya. Habis. Betul ya? Nah itu, nanti kita akan belajar sama-sama. Nah teman-teman, di bagian yang paling kanan, bagian yang paling kanan, itu adalah kita. Itu adalah teman-teman pengusaha semuanya. Saya sentuh aja tiga. Saya sentuh tiga yang paling gede. Itu yang paling atas bukan paling gede teman-teman. Itu omset beliau itu tembus sekitar 800 miliar satu tahunnya. Itu yang di atas. Dan konsultannya adalah seorang dosen peternakan. Bukan, maaf, bukan dari ekonomi. Tapi dosen peternakan. Saya juga heran, kok percaya gitu loh ya. Seperti itu. Yang kedua, itu di bidang properti. VT Fajar itu, aset beliau itu kurang lebih sekitar 3 triliun. Seperti itu. Nah yang lainnya itu benar-benar UMKM. Yang saya mau cerita hanya satu. Saudara kita, ini Herbal. Lulus kuliah tahun 96. Kemudian jadi sales Herbal. Tetapi ketika dia jadi karyawan, rasa memilikinya itu besar sekali. Sehingga seperti bosnya sendiri. Dan gajinya tidak cukup. Jadi kalau malam hari, Bapak Ibu, teman-teman di Zoom. Beliau ini jadi sopir pribadi Wong Suge. Anak orang kaya. Dan itu yang membuat hidupnya berubah ketika dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat sederhana bahwa apa saya mau hidup seperti ini terus. 2013 beliau ketemu dengan kami. Belajar dengan kami sama kayak Bapak Ibu. Tapi saat itu belum ada Zoom. Zoom ini kan dikenal waktu COVID ya. 2013 kan masih sehat-sehat walafiat dunia ini ya. Nah, 2018 saya diundang kembali oleh beliau dan Alhamdulillah ilmu sudah dipraktekan semuanya dan nanti Bapak Ibu baik di ruangan wapak di Zoom silahkan interaksi dengan kami. Apa yang terjadi? Beliau undang kami 2018 ke pabriknya. Luas pabriknya 3 hektare, Ibu. Dengan karyawan kurang lebih 300 orang dengan omset per tahunnya 70 miliar. Sopir. Karena apa? Dia tahu bahwa saya tanya, Mas Satiati loh, pajak. Apa yang dia bilang? Karena dia sudah kenal Tuhannya. Pak Edwin, kalau ini mau diminta sama orang pajak, diambil silahkan. Aku tidak akan tuntut. Karena aku sudah tahu caranya bagaimana buat pabrik lagi dan aku hanya punya Tuhan. Selesai. Itu yang kita ajarkan. Lanjutnya. Kita selurusin niat dulu. Karena ini gratis ya. Tidak ada amplopnya. Maka saya harus beri niat. Kalau tidak hanya jadi amal dunia. Saya mau jadi ini amal soleh. Kasanah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku persembahkan karya ini untuk Allah. Tuhan yang maha isa. Tuhan yang maha pencipta. Tuhan yang maha pemelihara. Dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu, apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, itu harus bernilai akhirat kita. Seperti itu. Siap ya. Nah, saya akan habis-habisan. Bagaimana cara bangun bisnis Bapak Ibu? Saya nanti mohon izin ya hanya satu jam. Setelah itu 30 menit kita tanya jawab. Karena kereta api saya jam 3. Tadi ya. Tapi sudah diberitahu Pak, kalau menarik nanti tanya jawabnya jadi lama. Akhirnya saya cancel, saya pesan kereta setengah lima. Nah itu Pak Nanung udah, nah gitu dong. Oke. Ini yang teman-teman kalau nanti punya potensi, entah di zoom, di zoom kalau mereka bertanya masuk di chat ya. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu yang punya komoditi cocok, ya satu. Kemudian yang kedua, teman-teman di zoom yang dia mungkin ada di luar negeri, kebetulan saya membina banyak sekali UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Dan sudah punya perizinan lengkap. Nah siapa tahu di forum ini saya bisa melinkan, menghubungkan antara kebutuhan yang di luar, kalau teman-teman ada di luar negeri, dengan teman-teman yang di Indonesia yang itu sudah dibina oleh negara. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa nanti saya akan support. Dan saya ikut bertanggung jawab ketika saya nyalurkan pendor dari Indonesia untuk teman-teman yang sudah ada di luar negeri. Seperti itu. Ekspatriat ya berarti ya. Ekspatriat rang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah bagaimana cara bangun bisnis teman-teman kalau kita mau siap export, apa sih nanti kita cerita di akhir ya, di tengah-tengah. Satu kalau kita mau bangun bisnis sama Bapak Ibu, saya mau tanya kalau kita bangun rumah, apa yang terjadi ketika kita mau bangun rumah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Tanah sudah ada lah Pak, asumsinya mau bangun rumah belum punya tanah. Musuh negara itu. Pondasi. Ya fondasinya harus tertanam dulu. Dari mana orang-orang sipil, orang-orang arsitek itu belajar kenapa fondasinya? Karena mereka lihat bagaimana Tuhannya mengajarkan ketika biji sedang berkecambah. Tidak pernah ke atas, tapi ke bawah dulu menghujap dalam ke bawah. Seperti itu. Nah untuk bisnis juga sama. Jadi hal pertama yang dilakukan untuk bisnis, fondasi dalam bisnis adalah control to stabilize. Artinya apa? Jaga untuk bisa stabil. Jangan sampai bocor. Itu penting. Karena kalau bocor itu kacau banget. Kacau banget. Nah dua hal yang harus dipelajari supaya fondasi bisnisnya kuat, yang pertama adalah leadership. Pemiliknya harus punya leader yang bagus. Cara leadership yang bagus dilatih itu, semuanya muslim ya Pak Nanung ya. Caranya paling gampang. Agama ini udah lengkap. Cara leadership yang bagus ketika kerungu adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah dipanggil. Berangkat. Itu bagaimana kita mimpin diri kita. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba nanti dulu deh kan sedang ada customer. Nah itu setannya lulusan ekonomi S3. Dia bilang kalau kamu ke customer kamu, kamu sholat berarti kamu dolim kepada customer kamu. Itu setannya lulusan dari ekonomi. Jadi dia tahu namanya customer satisfaction gitu ya. Kepuasan customer tuh. Nah dia bujuknya seperti itu. Nah jangan teman-teman. Alhamdulillah saya sedang didik diri saya teman-teman bahwa jangan pernah takut salah rejeki. Ya karena rejeki itu udah pasti takutlah ketika ditinggal sama yang beri rejeki. Bener kan ya? Nah itu yang terjadi. Leadershipnya ditata dulu. Nah setelah itu kelihatan, kalau tadi kita sedang setelah Jumat kelihatan. Begitu sudah datang, lihat bagaimana sandalnya tertata. Serius. Kalau kita lihat di masjid, aduh nyun sewu, maaf yeh. Itu sandal kan kadang loncat-loncat gak karu-karuan. Bener ya? Sehingga waktu kita keluar itu, nyari itu tidak mudah. Mengapa saya bilang seperti ini? Nanti kita langsung praktek. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman, kalau teman-teman gak percaya omongan saya, ayo tolong tulis yang di zoom silahkan, yang di kita langsung praktek ya. Benda apa di rumah Anda atau di tempat kerja Anda yang itu selalu dibutuhkan tapi butuh waktu mencarinya. Siapa yang mau angkat tangan? Contoh bengkel motor. Dia mau cari obeng, itu butuh waktu karena obengnya jalan-jalan. Ngerasakan toh? Ibu-ibu yang masak, tiba-tiba apa itu untuk balik? Sotel itu bahasa Indonesia apa? Sotol. Bukan, bukan sepatula. Sepatula kan mengaduk. Ya itu loh untuk balik-balik ya teman-teman. Untuk balik masakan. Kalau jawanya sotel, maaf ya nanti cari sendiri. Nah, kadang jalan-jalan. Besok kadang jalan-jalan. Benar ya? Paham ya? Nah, sekarang saya tanya yang benar. Barang apa teman-teman yang saya bisa lihat di monitor enggak? Chatnya. Chatnya. Jadi kalau ada pertanyaan saya juga bisa langsung, oh ada pertanyaan. Oh gitu. Nah, teman-teman, apa banda yang ada di industri Anda tetapi Anda butuh waktu untuk mencarinya? Apa itu? Siapa mau angkat tangan? Silahkan ayo yang aktif. Waktunya terbatas. Jepak, apa Pak? Kacamata. Butuh waktu berapa Pak cari kacamata? Buuh, itu tergantung. Itu udah mengerikan. Serius, nanti saya akan cerita ekonominya. Mengerikan. Saya tanya dulu. Bapak bilang tadi cari kacamata. Butuh waktu berapa lama Pak? Udah rapi. Saya beralih. Karena kacamata bukan untuk kerja aja ya. Untuk selainnya. Yang lain yang dibutuhkan alat apa? Oh ada di layar. Apa itu? Kunci motor. Butuh waktu berapa? Siapa itu namanya? Enggak kelihatan aku. Butuh waktu berapa cari kunci motor? Silahkan. Oh Pak Hidayat ya. Kunci. Butuh waktu berapa Pak? Bullpen. Kunci. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk cari? Teman-teman nanti kita belajar sebuah ayat. Karena kalau ekspor ini kita ini salah. Stres. Serius. Ya udah kunci peniti. Butuh waktu berapa? Teman-teman biasanya kalau kehilangan barang butuh waktu nemukan di rumah berapa menit? Tiga menit? Apa? Sepuluh menit. Oke dua menit ya. Oke dua menit ya. HP oke. Oh ada yang lima menit. Saya pakai lima menit biar angkanya gampang. Bapak Ibu silahkan tulis sama-sama saya. Butuh waktu untuk mencari lima menit. Kita standar ya. Lima menit ya. Jadi nanti kalau satu menit tinggal dibagi lima. Tapi kalau satu jam ya tinggal dikali sepuluh. Kan lima puluh menit. Terus tambah sepuluh menit lagi gitu ya. Kita pakai lima menit. Satu. Yang kedua. Data yang kedua silahkan ditulis. Asumsikan. Estimasikan jumlah karyawan di kita seratus orang. Biar gampang. Karena gak bakal kalkulator loh. Nanti jumlah karyawanku cuma tiga puluh tujuh. Bingung nanti ngalikannya. Ya seratus orang dulu ya. Oke jadi lima menit seratus orang. Kemudian yang berikutnya. Berapa jam depnaker nganjurin untuk kita bekerja dalam satu hari? Delapan jam per hari. Silahkan ditulis. Delapan jam satu hari. Kemudian berapa hari dalam satu bulannya? Sebut aja dua puluh lima hari kerja. Benar ya. Ada yang dua empat, ada yang dua enam. Sebut aja dua puluh lima. Sudah? Kemudian yang berikutnya ada berapa bulan dalam satu tahun? Dua belas bulan. Sudah ya. Saya asumsikan kota Jogja aja karena base campnya di Jogja ya. Di Jogja itu satu hari UMK itu berapa ya? Kalau gak salah kan Jogja ini cukup rendah. Dua juta seratus ya. Boleh saya asumsikan seratus ribu per hari untuk gaji karyawan biar angkanya gampang? Oke ya seratus ribu ya. Oke teman-teman tulis seratus ribu per hari upah gaji karyawan. Oke sekarang ayo kita lihat berapa potensi uang yang hilang. Mari kita lihat sama-sama. Teman-teman tadi cari bolpen, cari peniti, cari kacamata butuh waktu? Lima menit. Andai kata seratus karyawan itu tidak disiplin. Berarti berapa menit yang hilang? Lima kali seratus karyawan ya. Ketemunya berapa? Lima ratus menit. Satu hari. Berapa hari dalam satu bulan? Dua puluh lima. Tolong dikalikan lima ratus dikalikan dua puluh lima hari. Karena gak tertip pak. Kalau bapak kan udah sadar. Tertip kan mbak? Kita mau lihat potensinya. Orang-orang yang gak tertip nih loh. Ya. Berapa jam? Eh berapa menit ketemunya? Dua belas ribu lima ratus menit dalam waktu? Satu bulan. Kalau tetap dilakukan bulan berikutnya sampai satu tahun tetap gak tertip. Berarti dikalikan dua belas. Ketemunya berapa? Jangan bilang ngakeh. Jangan bilang banyak. Supaya kita bayar data. Berapa? Seratus lima puluhan ribu menit. Benar ya? Oke sekarang saya tanya. Sudah kan satu tahun udah selesai kan? Satu jam itu berapa menit? 60 menit. Berarti seratus lima puluh ribu menit dibagi 60. Supaya ketemu jam. Dua ribu lima ratus jam. Satu hari tadi kita bekerja berapa jam? Delapan. Tolong dibagi. Dua ribu lima ratus dibagi delapan jam kerja. Berapa hari? Tiga ratus dua belas hari. Cari kacamata. Cari kunci. Cari peniti. Teman-teman satu tahun menurut guru matematika kita dulu dan guru geografi. Ada berapa hari? Tiga ratus enam puluh lima hari. Ada berapa hari libur? Eh bukan libur. Hari minggu. Lima puluh dua. Berarti sisa hari kerjanya ada berapa? Tiga enam lima hari. Dikurangi hari minggunya lima puluh dua. Ketemunya berapa? Tiga belas hari kerja. Berapa hari untuk cari bolpen? Cari peniti? Tiga ratus dua belas hari. Bayangin tuh. Jadi hari kerjanya ada sisa berapa? Tiga enam lima dikurangi tiga ratus dua belas. Sisanya ada berapa? Lima puluh tiga hari kerja. Sementara lima puluh dua ya hari? Minggu. Berarti karyawan kita hanya bekerja? Satu hari. Itulah yang sebabnya kenapa perusahaan kita tidak maju. Paham kan? Karena sebetulnya mereka hanya pura-pura bekerja. Serius. Mari kita lihat berapa potensi uang yang hilang. Ada berapa karyawan tadi? Seratus karyawan. Berarti satu hari gajinya seratus ribu. Berarti dikalikan seratus karyawan. Berarti berapa perharinya? Sepuluh juta. Pada cari bolpen tadi berapa hari? Tiga ratus dua belas hari. Tolong dikalikan berapa potensi uang yang hilang. Tiga ratus juta enak aja pak. Ayo. Sepuluh juta loh pak. Kalikan tiga ratus loh. Ketemunya berapa? Tiga miliar. Nah teman-teman. Menurut pengalaman saya. Inilah angka yang tidak tercatat di dalam buku keuangan. Di dalam ekonomi. Tetapi tercatat sebagai sebuah kerugian perusahaan. Contoh. Anda pameran. Gagal. Tiba-tiba mesin rusak. Karyawan melakukan pengerusahaan. Tiba-tiba ada mesin jebol. Itu yang terjadi. Nah kalau teman-teman mau ngeliat buktinya ini apa. Silahkan baca surat dalam Al-Quran. Yang judulnya Demi Waktu. Sungguh kalian itu rugi. Bener kan? Ya disitulah pengusaha ada kaitannya dengan Quran surat tadi. Paham ya? Seperti itu jadi. Saya sekarang mau tanya. Masih berani? Apa yang masih dilakukan supaya kita bisa menyelamatkan aset kita? Uang kita tadi. Apa yang bisa dilakukan? Supaya kita enggak lima menit cari kacamata. Cari peniti. Cari kunci. Apa yang bisa dilakukan? Siapa mau ide? Di tali. Jadi masing-masing nanti bawa sotel itu ya Pak ya. Jalan-jalan. Oke enggak apa-apa. Ide kan enggak maik bebas. Setiap benda punya rumahnya masing-masing. Setuju ya? Itulah yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi. Sehingga teman-teman please tolong gunakan itu. Mengapa seperti itu teman-teman? Kalau Anda bermain di ekspor, Anda bermain-main di waktu. Habis kita. Anda cuma bangga aja. Tetangga bilang, oh hebat kamu udah bisa ekspor. Tapi sebetulnya hati teriak-teriak. Karena enggak ada untungnya justru tekor. Paham ya? Itu leadership. Nah yang kedua untuk standartisasi adalah finansial. Harus punya laporan keuangan sederhana. Saya tanya nih yang di Zoom sama yang di kelas ini. Siapa yang sudah punya laporan keuangan yang itu terpisah dari pribadi atau keluarga? Angkat tangan. Alhamdulillah. Meskipun baru datang tapi tertib. Ya. Benar ya? Ya harus dipisah. Ya jangan sampai seperti tetangga kita. Ya dia jualan batik, jaya. Satu tahun kemudian dia beli mobil. Harganya cukup mahal saya tahu. Ya harganya cukup mahal. Kalau enggak salah ada 400-600 juta. Enggak lebih tiga bulan mobil itu hilang. Saya tanya loh mas bro mobilnya dimana? Ditarik lagi mas Edwin. Loh kok ditarik? Lihat tak pikir uang masuk itu untung ya pak. Ternyata masih ada uang supplier. Nah dia lupa. Paham ya? Jadi please tolong buat laporan keuangan. Sekarang saya mau tanya. Jujur yang di Zoom maupun yang di sini. Siapa yang pernah buka lemari keliru pakai celana dalam pasangannya? Enggak pernah tuh? Kenapa kok enggak pernah? Karena sudah punya rumahnya masing-masing. Sehingga mudah untuk menemukan. Paham ya? Sama Bapak Ibu. Jadi kalau laporan keuangan itu dibuat. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah untuk mengambil kebijakan. Oh yang enggak efisien di bidang apa? Ketahuan apa sikap kita? Itu fungsi laporan keuangan. Mungkin suatu ketika kita akan belajar sama-sama. Tentang keuangan sederhana untuk teman-teman UMKM. Nah berikutnya kalau ini sudah stabil. Baru naik kelas belajar tentang marketing dan selling. Marketing itu mengenalkan sedangkan selling mengkonversi. Kalau marketing itu saya mengenalkan saya punya produk ini. Saya punya layanan ini. Tapi kalau selling kan orang yang sudah kenal bagaimana mau beli. Nah hasilnya adalah Anda punya customer dan Anda punya uang cash. Tetapi nanti muncul masalah. Jujur. Siapa yang pernah ngalamin Anda lepas barang tapi Anda tidak dapat uang pada saat itu. Pernah ngalamin seperti itu? Artinya di tempo atau konsinasi. Benar ya? Nah saya sering disambati sama teman-teman UMKM. Saya enggak akan sebut UMKM-nya dan saya enggak akan sebut supermarket-nya. Kalau disebut karena ini ada di Youtube ya kalau enggak salah ya. Bisa kena undang-undang IT nanti saya. Pertanyaan saya, saya pernah di komplain sama sebagai pelatih bisnis. Saya pernah di komplain sama teman UMKM. Yang dia menyatakan, Pak saya bawa barang saya ke mal ini Pak. Dan ternyata dia nolak barang saya. Dia enggak mau terima barang saya. Pernah ngalamin seperti itu teman-teman? Masukkan ke sebut aja apa gitu ya. Sebut aja A. Supermarket A. Dan Anda ditolak. Pernah ngalamin seperti itu? Saya tanya. Karena dia komplainnya keras banget dan teriak-teriak di depan kelas. Saya bilang sabar bro. Ayo kita diskusi saja untuk duduk. Jadi kalau orang marah saya duduk dulu biar dia tenang. Dan setelah tenang saya tanya. Dan berdasarkan pengalaman kamu ada enggak orang yang masuk ke supermarket itu diterima? Ya ada Pak. Pertanyaannya apa? Mengapa dia diterima? Nah jawabannya di sini. Tahu enggak kira-kira Bapak Ibu? Kenapa dia ditolak? Dan kenapa saya ke ilustrasi tiga. Ada orang datang tiba-tiba dia barangnya ditolak. Ada orang datang barangnya diterima dengan tempo. Ada orang yang datang barangnya justru dikasih DP. Uang muka. Pertanyaan saya. Yang sering kita alami yang ditolak. Benar kan ya? Tapi pertanyaan saya yang kedua. Kenapa yang ketiga diterima? Jawabannya? Siapa yang tahu? Hah? Yang nomor satu pakai penglarisan Pak. Yang ini laris itu pakai larisan Pak. Tapi enggak diterima. Kenapa? Hampir betul jawabannya. Tujuh dari sekitar sepuluh. Ayo buat jadi lebih naik. Kenapa? Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu yang punya mallnya, saya UMKM-nya. Saya datang ke Bapak Ibu. Pak Bu, saya punya barang ini. Tolong dong dibantu jualin. Pertanyaan saya. Anda enggak kenal saya. Pertanyaan saya. Diterima atau ditolak? Oh ditolak. Kenapa Pak ditolak Pak? Tidak meyakinkan. Itu jawabannya. Kalau tidak meyakinkan berarti resiko Bapak sebagai pemilik mall lah Bapak. Sebagai pemilik supermarket. Bisa rugi kalau enggak laku. Bener kan ya? Makanya saya enggak mau. Orang kedua datang karena sudah belajar di fakultas pertanakan UGM. Dia datang. Ya kan? Di kelas halal lagian. Bener kan? Dia datang. Orang kedua ini dia bilang. Pak, ini barang saya. Pak, sama barangnya mirip. Sama kayak tadi. Dan orang itu bilang. Oh yaudah barangnya aku terima. Tapi aku minta tempo ya. Pembayaran kalau sudah laku ya. Atau konsinasi. Pertanyaan saya. Kenapa Anda bilang seperti itu? Jawabannya apa? Kalau tadi kan dia enggak percaya. Ya Bu? Belum yakin sepenuhnya. Berarti kan sudah ada yakin tapi belum penuh. Bener ya? Maka dia mau. Dan dia tetap-tap enggak mau ngandung resiko. Nek laku ya aku bayar gitu kan? Nah orang ketiga datang. Karena benar-benar sudah dapat sertifikat. Presensinya bagus. Setiap saat dia selalu hadir di kelas halal. Sehingga dia lolos. Dia datang ke supermarket itu. Pak aku punya barang ini. Oh siap aku terima barangmu. Kira-kira kenapa? Ingat ini bukan calon menantu. Ingat bukan karena surat MK. Loh iya. Ini, ini. Oh iya. Wih balik ke laptop ya. Pertanyaan saya adalah. Kira-kira mengapa Anda menerima barang yang ketiga? Yakin barangnya akan laku? Pertanyaan saya Bu. Kenapa tiba-tiba Ibu sebagai pemilik supermarket kok yakin dengan orang yang ketiga? Dia bilang produknya bagus, berkualitas, punya legalitas lengkap. Nah good thank you tuh Mbak Lulu tuh. Itu jawabannya. Itu baru 8 dari 10. Ayo dilengkapin. Oh produknya bagus. Yang 1-2 tadi bagus. Legalitasnya lengkap. Yang 1-2 tadi juga sama. Sama kemasannya sama-sama menarik. Kenapa yang ketiga ini kok diterima? Tiga-tiganya lolos logo halal. Serius karena pengalaman pribadi Pak. Bina UMKM ternyata tiga orang ini satu ditolak, satu dikonsenasi, satunya diterima. Sehingga saya gunakan untuk cerita sampai hari ini. Pertanyaan saya kenapa? Ya apa Bu yang membuat si Ibu? Belum saling kenal. Ya? Yang satu sama dua ngasih icip-icip. Jawabannya saya tanya sama Bapak Ibu. Ayo kita jujur. Disinilah maka saya sering mengatakan kepada UMKM sungguh kalimat Allah itu benar. Bukan mata yang buta. Tapi hati yang tidak lagi bisa merasakan. Sebetul nyunyun sewul kalau saya kasar memang harus kasar memang. Ya? Supaya bergetar gitu loh kita itu. Ya? Seperti itu. Nah apa yang terjadi teman-teman? Jujur aja. Kalau saya bilang Bapak Ibu di Zoom pernah belanja di marketplace? Rah ya? Sebut aja barangnya A ini. Ya? Kemudian apa yang terjadi? A ini saya sebut aja harganya 100 ribu. Di marketplace A harganya 95 ribu. Tetapi tidak ada ulasannya. Belum ada yang beli, belum ada ulasannya. Yang kedua harganya sama seperti di luar 100 ribu. Tetapi ulasannya negatif semua. Satu atau 10 persen yang positif. Yang ketiga di marketplace yang ketiga harganya lebih mahal 5 ribu. 10 persen atau 10 persen lebih mahal. Tetapi semua ulasannya positif Bapak Ibu. Pertanyaan jujur Anda beli di marketplace yang keberapa? Halo? Hah? Yang nomor berapa? Tuh itu yang terjadi. Itulah kenapa saya bilang. Lah yujan. Bisa pakai bahasa Jawa. Sebetulnya kan kita sadar kalau kita belanja di marketplace. Sebagai konsumen. Benar kan? Tetapi ketika Anda jadi produsen. Produsen kok enggak sadar. Bahwa ternyata customer journey atau pengalaman pelanggan yang ter-record atau ter-koleksi atau tertampilkan di sosial media ternyata mempengaruhi sikap orang untuk membeli. Betul kan? That's it. Itulah yang dilakukan orang ketiga. Dia bilang Bapak saya tahu teman-teman saya sudah ditolak. Bapak enggak mau rugi kan dan Bapak enggak mau nanggung risiko. Ya Pak lihat sosial media saya. Ini Facebook saya Pak. Coba lihat yang follow. Ini Pak sosial media saya yang lain. Coba lihat yang like Pak. Oh iya hebat. Saya butuh supermarket Bapak supaya orang di kota Bapak ini gampang beli. Pertanyaan diterima atau ditolak. Oh gitu. Dapat ilmunya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap produk itu siapa? Kita. Itulah sebabnya Allah selalu bilang sungguh aku tidak akan ubah sebelum kalian ubah diri kalian sendiri. Hari ini teman-teman itu kejam. Nyalainya. Coach. Jahat itu coach. Dia cuma kapitalis. Oh ya Allah. Saya bilang eh bro sabar dulu sebelum nyebut orang. Benar ya? Gitu. Nah itu customer dan cash flow. Sadar Bapak Ibu? Oke. Naik kelas. Berikutnya konsistensi. Ya ini kayaknya kalau ngikuti slide saya ini ada 60 slide. Nanti dilompat aja ya. Dilompat aja. Cukup di sini. Nah konsistensi itu artinya apa? Kalau kita sudah tahu caranya sudah tertip tolong baru dibuat sistemasi. Karena hari ini banyak sekali teman-teman pengusaha itu sebetulnya dia bukan pengusaha. Kenapa? Tetapi dia karyawan abadi di perusahaannya sendiri. Betul gak? Nek pengusaha ku ikutu dia banyak jalan-jalan. Lihat pameran, lihat peluang. Ini tidak jam 7 pagi buka toko. Ya jam 10 malam tukup toko. Padahal karyawannya pulang jam 5. Nah sebetulnya yang jadi karyawan itu siapa? Tolong dikoreksi. Loh bener kan ya? Iya lah harusnya kan Anda yang duduk baca koran. Justru Anda yang ngelayani konsumen Anda. Itu yang terjadi. Please tolong. Yang disistemasi adalah yang sudah barusan kita ceritakan. Yang proses yang memberikan nilai tambah buat customer Anda. Dan akhirnya memberikan keuntungan buat Anda. Atau uang cash. Titik. Paham je? Nanti kalau mau ada kelas berikutnya tentang entrepreneur. Daftar ke Pak Nanung. Jadi kita adakan kelas sendiri. Loh meskipun peternakan. Bener ya? Jadi kita itu disini ini tidak hanya ngajari mahasiswa tentang ilmu ternak. Tidak. Karena kalau dia menghasilkan ternak itu dia harus punya otak bagaimana cara jualan. Loh bener kan? Nah cuma kalau sama seperti kita. Bisa buat produk masalah jualan nanti dulu. Bener kan ya? Kita gak mau. Ya tuh. Nah setelah itu baru namanya collaboration. Nempatin orang yang tepat pada posisi yang tepat. Tidak semua orang bisa. Ya contoh Alhamdulillah Pak Mahfud sudah mundur. Artinya apa? Beliau tim yang luar biasa dari Pak Jokowi. Tidak mau salah menggunakan posisi beliau untuk kampanyenya. Loh saya mundur terlebih dahulu dan bagus pamit baik-baik. Datang dengan wajah ya pulang dengan punggung. Betul ya? Seperti itu. Saya bukan nomor tiga loh Pak ya. Tetapi kita bicara tentang mahluk Tuhan. Bener kan? Masalah pilihan itu masalah hati. Bebas. Bener ya Bu ya? Tetapi salut melihat masing-masing orang oh ini gini, ini gini, ini gini. Seperti itu. Salut. Namanya pesta demokrasi ya wajar. Maka nikmati aja prosesnya. Ya seperti itu. Nah kemudian empat yang saya ceritakan ini tadi, empat pilar bisnis. Entah mau penjualan domestik maupun penjualan ekspor. Kalau empat ini bisa Anda wujudkan. Siap baru diberikan. Pertanyaan saya adalah satu. Bapak Ibu Nyun Sewo. Maaf sate kambing itu enak enggak? Oh enak. Tetapi kalau putra ibu atau cucu ibu yang baru lahir dikasih sate kambing kira-kira bermasalah enggak? Masalah. Artinya apa teman-teman? Semua ada saat dan keadaan. Ada waktunya. Jadi kalau Anda memantaskan diri insya Allah dibukakan. Tapi kalau Anda enggak pernah memantaskan diri enggak akan pernah diberikan. Kuncinya di situ. Ya maka siapin otaknya. Jadi semua yang diberikan itu apa yang ada di otak kita. Nah setelah itu baru copy paste. Baru bangun bisnis yang kedua. Jangan terburu-buru. Pak Edwin saya sudah bangun bisnis yang kedua. Selamat ya. Masalahnya gini Pak. Bisnis yang pertama ada masalah Pak. Masalahnya apa? Cash flow-nya enggak bagus Pak. Saya dalam hati sudah batin. Ini pasti nanti di remedial. Tahu remedial Bapak Ibu? Remedial itu kalau kita sekolah dulu enggak naik kelas atau enggak lolos. Dikasih ulangan susulan sama gurunya. Benar ya? Sama. Pasti di remedial di bisnis yang kedua. Dan teman-teman UMKM itu senang banget remedial. Sudah punya masalah. Kenapa ditutup Pak? Saya tanya gitu. Ya ternyata enggak ada pasarnya Coach. Oh gitu ya. Terus Bapak bangun bisnis yang kedua. Pasarnya ketemu Pak? Iya tuh Pak enggak ketemu. Iya di remedial. Artinya kita enggak lolos pelajaran itu. Maka harus belajar. Paham ya? Nah teman-teman nanti silahkan ngubungi teman-teman di Fakultas Pertanakan UGM. Untuk kita bantu. Paham kan? Seperti itu. Gratis lagi. Ya paham kan? Ini bukan ngenyek. Loh mumpung ada fasilitas. Benar kan ya? Seperti itu. Gusti Allah tuh enggak tidur loh Pak. Ya kalau kita ngelakukan kebaikan itu pasti nanti ada. Nah setelah itu jangan terburu-buru bangun bisnis kedua. Selesaikan masalahnya dulu. Selesaikan empat pilar dulu baru bangun bisnisnya. Paham ya? Jadi kepada kaum saya, kaum Adam. Jangan terburu-buru cari istri yang kedua. Sebelum Anda bisa selesaikan masalah Anda dengan istri pertama. Ya ini pertama aja belum selesai cari kedua, ketiga, empat. Pusing Pak. Serius kalau ini sudah bisa dikendalikan. Insya Allah dia bilang Kang Mas enggak ingin menikah lagi gitu loh. Ya itu yang harapannya. Nah setelah yang itu yang ketiga baru kita bebas. Next. Oh saya ya. Ayo tolong diapalin. Dalam waktu satu menit dimulai dari sekarang. Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Saya punya uang 50 ribu. Kalau saya punya uang 50 ribu kasihan yang di zoom ya enggak dapet ya. Oke. Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Silahkan nanti kalau yang dari zoom mau menyampaikan silahkan on cam ya berarti ya. Silahkan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi nomor satu apa? Nomor dua apa? Nomor tiga apa? Nomor empat apa? Nomor sepuluh apa? Nanti dibalik. Sepuluh apa? Lapan apa? Sembilan apa? 30 detik sudah berjalan. Oke. Kadang-kadang orang melihat, oh Expo itu menyenangkan. Tapi kok anggel ya? Gitu kan? Iya. Ilmunya bapaknya itu benar. Tapi kok enggak mudah ya? Nah itu yang terjadi. 15 detik terakhir. Ayo. Jadi kita jujur ya, enggak akan kita tutup. Enggak akan kita tutup tulisannya, tetapi enggak boleh lihat sana. Ya harus urut. Oke. Lima. Empat. Tiga. Dua. Oke. Satu stop. Siapa di kelas ini yang hafal? Silahkan. Angkat tangan. Mau coba silahkan tuh. Mau coba? Udah sampai sepuluh. Ayo sampai yang berani. Mau coba? Kalau saya kasih hadiah di sini, kasihannya yang zoom. Nanti iri dia. Ya. Oke yang bisa jawab, saya kasih waktu kesempatan satu kali sesi dengan saya. By zoom. Silahkan. Ada yang jawab di zoom? Siap? By zoom. Silahkan. Kalau ada yang bisa, urut atas ke bawah, bawah ke atas. Saya kasih waktu satu jam untuk free konsultasi dengan saya. By zoom. Ayo. Bisa live, bisa bisnisnya. Kemarin ada dapat satu orang Jogja. Yang dia berani dan benar, akhirnya kita kasih satu. Dan dia bilang, aduh coach cepat banget ya coach ya. Ya saya bilang, namanya aja dia. Iya. Kalau biar lama ya menikah. Saya bilang gitu kan. Ya luar masih sui. Enggak saya goda aja. Ayo ada. Oh iya silahkan. Patian. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke lompat ya. Oke. Satu kali lagi. Siapa yang berani? Ini saya tahu teman-teman tuh aku pengen nyobo. Ini salah gimana? Itu harus dilawan. Serius. Ya kita berhasil bertahan hidup sampai hari ini sudah pencapaian yang luar biasa. Tapi mau suruh ngapalkan ini aja kok ya takut gitu loh. Yang mau gini aja takut. Ayo ada yang di zoom silahkan. Mau coba silahkan. Saya kasih satu jam free gratis konsultasi loh. Masalah apapun. Dan teman-teman tahu enggak berapa fee-nya? Mau tahu? Mau tahu berapa fee saya satu jam? Seratus lima puluh US dollar. Kurang lebih sekitar dua juta. Free sekarang gratis. Ayo silahkan. Ada yang mau? Ya klien saya seperti itu masalahnya. Oke dia dulu baru nanti. Ayo cepat yuk. Setelah jam tiga nanti saya dimarah. Ya. Ya. Oke dia lompat. Ya. Sabu tangan yang disebut. Yeh silahkan. Ya. Good. Oke. Benar. Kontakt ya. Kontakt ya. Oke teman-teman. Siapa di sini yang merasa sulit untuk ngapalin? Oke saya bantu ya. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Hanya belum tahu caranya. Boleh saya. Oke. Yuk ikuti saya. Gerak ikuti saya ya. Tolong di timer satu menit. Ya. Tolong di timer satu menit. Oh. Ada yang resen tuh. Bu Sri Tihartati. Ya bu. Mau coba jawab bu. Silahkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena tadi gak kebaca. Kayaknya mau maju. Ya silahkan bu. On cam ya bu. On cam dan open mic. Atau mau bertanya? Gak respon ya. Oke. Saya hitung lima. Gak respon. Saya lanjut. Lima. Empat. Tiga. Dua. Oke stop. Nah Bapak Ibu ikuti gerakan saya. Yuk ikutin saya. Satu. Ikuti gerakan. Bukan ngomong. Satu. Pegang kepalanya. Rambut Anda warnanya. Hitam. Apa nomor satu? Satu. Warna. Pegang matanya. Anda pakai kaca mata. Apa nomor dua? Kaca. Pegang hidungnya. Anda sedang menyeka ingus dengan menggunakan sapu tangan. Empat. Pegang mulutnya. Anda sedang makan spageti pasta. Pegang telinganya. Anak gadis saya pakai anting dari perak. Pegang lehernya. Leher Anda lurus. Sebagaimana lurusnya rel? Kereta api. Pegang dada Anda. Anda memiliki jantung yang kuat. Pegang perut Anda. Anda merasa kenyang karena habis makan sate kambing. Pegang kaki Anda. Anda sedang menendang. Acungkan jempol Anda. Anda hebat. Good. Sudah ya. Tidak ada satu menit. Masih kurang 10 detik. Sekarang saya tanya. Mari kita bareng-bareng. Tidak usah lihat layar. Apa nomor satu? Oke. Apa nomor dua? Apa nomor tiga? Apa nomor empat? Apa nomor lima? Nomor enam? Nomor tujuh? Lapan? Sembilan? Sepuluh? Apa nomor tujuh? Tuh. Apa nomor lima? Tuh. Apa nomor tiga? Tuh. Hebat. Bisa kan? Jadi yang terjadi Anda cuma belum tahu ilmunya. Benar kan? Iya. Jadi jangan. Tidak perlu takut. Paham ya? Oke. Next. Lanjut. Nah Bapak Ibu. Ini nanti lama ini kalau saya cerita ini. Dipercepat saja ya. Nah tidak ada yang namanya kegagalan Bapak Ibu. Yang ada itu umpan balik. Jadi kalau Anda menghadapi sesuatu tidak sesuai dengan harapan Anda. Jangan langsung turun. Tetap semangat. Terutama terhadap target Anda, mimpi Anda. Orang yang sukses itu adalah orang yang selalu belajar dari kegagalannya. Tapi bolak-balik gagal terus. Tidak mau belajar itu bodoh. Paham ya? Saya bisa seperti ini. Saya gagal S3 Bapak Ibu. Teman-teman saya itu berhasil S3. Saya gagal dalam S3 kenapa? Karena tahun 98 saya harusnya berangkat ke Jepang Pak. Bersama-sama dengan Pak Dekan. Profesor Dr. Budi Guntoro Dekan Fakultas Penelenggaraan UGM. Nah apa yang terjadi? Saat itu saya berdomisili di kota Solo. Mei 98 itu Solo dibakar. Rumah saya hampir dibakar. Bapak Ibu kalau melihat wajah saya. Wajah saya cenderung mirip Tionghoa. Betul ya? Dan mereka melihat bahwa saya seorang non-muslim. Rumah saya hampir dibakar. Dan mereka bilang, Wih ada Cina rumahnya belum dibakar. Saya masuk ke dalam, saya ambil baju koko, saya keluar dan saya baca. Al-Ikhlas, al-falak semua saya baca. Dan akhirnya dia bilang, Oh saudara sendiri aman rumah saya. Bayangin kalau saya berangkat. Saya berangkat di tiga bulan kemudian. Kerusuan Soeharto. Paham ya Bapak Ibu ya? Akhirnya saya memutuskan untuk tidak berangkat. Nah dari situlah saya belajar. Bahwa kegagalan itu bukan dalam artian saya harus sedih dan meratap tidak. Istri dan keluarga mensupport. Dia bilang, Ayo mumpung dolar saat itu tinggi sekali. Kalau yang saat itu sudah dewasa tahu ya Pak ya. Cuma tiga ribu tiba-tiba jadi lima belas ribu. Benar ya? Nah saat itulah saya mulai ekspor. Dari situ. Dan hasil dari situ saya bisa beli mobil saat itu. Alhamdulillah tiga baleno dalam satu kali beli. Ya karena murah balenonya. Mobil Suzuki baleno saat itu baru. Harganya cuma lima puluh juta. Tapi kenaikan kurs saat itu saya sudah pegang dolar. Yang semula tiga ribu jadi lima belas ribu. Naik lima kali lipat Pak. Sehingga saya merasa kayak saya beli kacang goreng saat itu. Sekarang mikir. Tuh saat itu. Paham ya? Satu. Yang kedua. Semua selalu berubah. Dulu ada industri pesawat terbang yang dulu ada tapi sekarang sudah hilang. Apa itu contohnya? Bisa ditunjukin kolom chat aja sehingga saya bisa berinteraksi. Ayo apa contohnya teman-teman? Dulu ada merek pesawat terbang tapi sekarang sudah Anda enggak dengar lagi. Brand pesawat terbang itu contohnya apa? Adam Air. Merpati. Eh masih kalau batik masih loh. Masih bu. Aduh. Jangan bu. Kayaknya baru kemarin kami mendarat dengan batik. Wah ini udah bangkut. Ya banking. Dulu bank itu ada. Sekarang udah enggak ada. Bank apa contohnya? Jangan bilang bank toyip ya teman-teman ya. Tuh ada merpati, ada burok. BHS bank. Benar ya? Bang harapan Santosa ya dulu ya. Itu yang terjadi. Saat BHS itu dikorupsi oleh Edith Hansil. Saya pikir itulah korupsi terbesar di Indonesia. 1,3 triliun. Tetapi ternyata setelah itu. Baru mulai ternyata itu. Babak awal koruptor. Satuannya udah triliun tuh babak awalnya di situ. Ada bank universal. Oke good. Nah industri teman-teman. Saya mau tanya. Waktu Anda dulu 20 tahun yang lalu. Kalau Anda kirim paket. Anda diminta orang tua Anda pergi kemana? Post. Oke. Hari ini kalau Anda kirim paket. Kira-kira Anda pergi kemana? Oke pertanyaan saya berikutnya adalah. Good sama kantor post dan JNE. Pertanyaan saya teman-teman. Baik yang zoom, luring maupun daring. Pertanyaan saya hanya satu. Mengapa Anda pindah ke Lainati? Silahkan tulis di kertas Anda. Tiga alasan utama mengapa Anda pindah ke Lainati. Serius. Nanti baru dari sini paham. Bagaimana saya harus bisa ekspor. Ayo. Kenapa Anda pindah ke Lainati? Silahkan yang di kelas ini. Silahkan. Jangan takut. Angkat tangan langsung bicara. Iya pak. Kenapa? Masih di kantor post atau pindah pak? Oh pindah. Kenapa pak pindah? Satu. Pelayanannya. Yang kedua. Oh kecepatannya. Yang ketiga. Apa? Oh lebih murah. Oke. Tadi sini ada yang bicara. Apa? Ke JNA bu. Bebas ongkir. Gak mungkin lah bu. Kalau marketplace iya. Ayo. Siapa yang lain? Iya. Lebih mudah. Lebih praktis. Oke. Ada yang di kolom chat? Oke. Good. Saya baca. Lebih dekat. Lebih murah. Lebih cepat. Lebih terjangkau. Layannya lebih baik. Harganya kompetitif. Kecepatannya juga lebih baik. Oke. Good. Teman-teman kalau Anda mau jujur. Yang Anda jawab ini faktor logik atau faktor emosional? Jujur. Nyaman, aman, pelayanan. Logik atau emosional? Logik itu harga. Rupiah. Tapi kalau emosional itu pelayanan. Bisa di tracking enggak di JNA? Bisa dilaca. Apa yang terjadi kalau barang yang Anda beli itu bisa dilaca? Atau barang yang Anda kirim bisa dilaca? Apa yang Anda rasakan? Nyaman. Nah nyaman itu logik atau emosional? Emosional. Silahkan dicatat. Teman-teman, keputusan seseorang untuk membeli kayak tadi supermarket tadi bukan faktor logik. Bukan karena murah, tetapi karena emosional. Logik seseorang untuk beli itu hanya 15%. 85% sisanya karena emosional terbentuk. Ingat ketika Anda tadi beli produk di marketplace, ke toko yang ketiga meskipun lebih mahal. Betul? Kenapa? Karena ulasannya semuanya positif sehingga Anda percaya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah PR-nya buat Bapak Ibu. Apa yang mau Anda lakukan terhadap bisnis Anda untuk membuat membangun emosional positif kepada customer Anda? Tolong itu dikerjakan. Paham ya? Dari sini. Nah siapa pemenang? Itu jawabannya. Adalah orang yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dan kantisipasi perubahan. Jadi jangan pernah takut atau harus berani ketika harga Anda itu lebih tinggi. Tidak masalah. Tetapi bagaimana Anda membangun kedekatan emosional. Mari kita lihat sama-sama. Maaf kalau saya sebut merek di sini ya. Karena kalau ini harus sebut merek. Teman-teman pernah enggak minum kopi harga 5.000 rupiah di sekitar kita? Kopi satu cangkir 5.000 rupiah pernah? Pernah. Ada enggak di kota kita satu cangkir 25.000 rupiah? Ada. Ada enggak yang satu cangkirnya di atas 50.000 rupiah? Ada. Pertanyaan saya. Berarti ada toko satu, toko dua, toko tiga. Sebut aja yang terakhir yang 50.000 toko tiga ya. Anda sedang minum kopi. Ditelepon sama teman. Halo bro kamu di mana bro? Sedang jalan. Kira-kira Anda sedang minum kopi di satu, dua, atau tiga? Ayo jujur. Ayo. Oh sedang jalan Pak Edwin. Itu Anda sedang ngopi di satu, dua, atau tiga? Satu. Benar kan? Tuh. Satu, dua. Itu. Tetapi kalau yang di nomor tiga, maaf. Eh kamu sedang di mana? Starbucks. Benar kan? Langsung ngomong tokonya kan? Itu yang terjadi. Kenapa? Kalau kita ngopi di tempat tiga, apa sih yang Anda rasakan? Pride, bangga. Benar kan? Logic atau emosional? Emosional. Apa kata pengusaha Starbucks? Tuh bayar tuh emosionalmu lebih mahal ya. Paham kan? Jadi please teman-teman bangun kedekatan emosional Anda dengan konsumen Anda sehingga mereka tidak lagi merasa diri Anda mahal. Paham ya? Nah di ekspor juga sama. Ini saya ceritain nih. Saya, bisnis saya di bidang industri kayu. Bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tapi nasibnya berbeda. Saya tetap jadi ASN, beliau jadi presiden. Benar kan? Tapi sama-sama Pak. Sama-sama pemain kayu di kota Solo. Pameran sekali penah bareng. Apa yang terjadi? Cuma yang terjadi nanti berbeda. Hisapnya berbeda. Saya hanya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Nih Pak Jokowi tanggung jawab terhadap 280 juta penduduk Indonesia. Loh logikanya kan gitu dalam hukum agama kita. Mau gak mau harus diakui. Benar kan? Seperti itu dan semoga beliau amanah. Benar aja ya. Amin. Loh kan harus berdoa positif Pak. Iya. Loh teman-teman ingat gak kisah Nabi kita? Ketika dia disakiti di To'if. Ini penting loh ekspor loh. Ketika beliau disakiti di To'if. Sedang berda'wah di To'if pada saat awal-awak nabiannya. Dilempari batu. Benar kan ya? Dan beliau sudah berdarah loh. Beliau berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian ingat cerita? Ada malaikat yang menawarkan untuk menjatuhkan sebuah bukit. Apa kata Nabi? Apa yang terjadi kalau itu Anda? Segera lakukan gitu kan ya? Iya. Makanya Anda gak jadi Nabi. Tapi Nabi ingin dikauh apa? Jangan. Mereka gak paham. Lihat sabarnya. Selalu positif. Mari kita lihat kisah Perang Uhud. Periode pertama menang. Periode kedua kocar kacir. Bener kan ya? Dan salah satunya Nabi berdarah. Yang dikabarkan kan berdarah. Bener ya? Apa yang terjadi? Sahabat melihat. Ketika darah itu menetes. Maka Nabi tidak mengizinkan darah itu jatuh ke tanah. Diterima. Diusapkan di pakaiannya. Bener? Iya. Dan malaikat. Kenapa? Sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini? Kok gak biarkan? Jibril ngabari aku. Kalau darahmu jatuh ke tanah. Allah hancurkan musuhmu sehancur-hancurnya. Nabi kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Aku berani karena semuanya muslim. Karena yang jadi masalah kadang saya ngisi itu ada pelayan gereja Pak. Dan yang saya bersyukur Alhamdulillah pelayan gereja itu mau mendakfahkan ilmu saya. Di gereja ini. Setelah dia minta izin. Pak Edwin berkenan gak untuk ngisi gereja saya? Jadi ahok nanti saya. Salah ngomong bahaya negara ini. Paham kan? Ibu aja, kalau ibu anggap ilmu saya bagus, ibu silahkan lakukan itu di gereja ibu. Paham ya? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Andai kata Jibril mengabarkan, andai kata darah ini menetes. Maka Allah hancurkan musuh-musuhku. Apa kata sahabat itu model kita? Ya Nabi kenapa engkau gak minta untuk Allah hancurkan musuhmu sekarang? Apa jawaban Nabi? Ini yang kita tunggu-tunggu. Apa jawabannya? Aku diadakan oleh Allah bukan untuk melaknat suatu kaum. Aku diadakan Allah untuk sebagai rahmatan di alamin. Ini yang saya rindukan. Jadi meskipun gratis kereta api tertinggal, saya ingin memberi rahmat. Sudah selesai. Meskipun saya gak ketemu dengan Nabi saya. Tapi saya berharap satu. Kalau Anda dapat manfaatnya, teman-teman yang jump dapat manfaatnya, besok tolong. Kalau di yaumul akhir besok, Anda gak ketemu guru Anda ketika sedang bersantai di dipan-dipan. Sedang memetik buah surga. Anda gak ketemu saya. Tolong cari saya di neraka jahana. Bisa jadi saya sedang bertanggung jawab atas perilaku saya. Bapak-Ibu kan gak tahu hati saya. Benar ya? Please tolong. Setuju Bapak-Ibu? Insya Allah. Terima kasih Ibu. Terus tekan di mau. Paham ya? Oke lanjut. Nah ini. Jadi logik itu hanya 15 persen. Sisanya adalah faktor emosional. Nah mari kita lihat sama-sama. Teko. Apa fungsi teko teman-teman? Anda mungkin bertanya-tanya ekspotnya mana? Kok ngajari tentang life-nya? Benar kan? Jawabannya satu. Bapak-Ibu, bisnis Bapak-Ibu itu hanya bagian dari kehidupan Bapak-Ibu. Anda gak mungkin 24 jam itu ngejalanin bisnis. Benar kan? 8 jam itu Anda bersama keluarga Anda. 8 jam Anda tidur. 8 jam Anda jalanin bisnis Anda. Itu yang seimbang. Benar ya? Artinya bisnis Anda adalah bagian dari hidup Anda. Kalau hidup Anda salah, Anda gak mungkin jalanin bisnis Anda. Benar. Paham kan? Makanya saya sampaikan dulu ini. Tapi saya lihat jam. Begitu jam 2 saya selesai. Nah apa fungsi teko? Dari mana saya tahu isi teko? Ayo, Ibu-Ibu. Dituang. Ini teko ajaib Pak, gak bisa dibuka. Kalau dibuka dia hancur. Setelah saya isi tekonya, saya segel, gak bisa dibuka. Jadi satu-satunya untuk melihat teko adalah setelah dituang. Oke, good. Benar juga ya. Pertanyaan saya. Teko pertama saya ambil, Bapak-Ibu. Saya tuang. Keluarnya putih. Saya cicip. Oh susu. Apa isi dalam tekonya? Seberapa yakin Anda isi dalam tekonya susu? 100%. Benar ya? Teko kedua saya ambil. Saya tuang. Keluarnya hitam. Saya cium. Oh kayaknya kopi. Saya cicip. Ah kopi. Dalamnya? Dalam teko? Kopi. Seberapa persen Anda yakin? 100%. Teko ketiga saya ambil. Saya tuang. Loh kok putih? Ah air putih. Air bening. Isi dalam tekonya? Air bening. Artinya apa Bapak-Ibu? Apapun yang keluar dari isi teko adalah isi teko itu sendiri. Benar kan ya? Gak akan pernah mengkhianati. Benar ya? Bapak-Ibu please tolong. Baik di zoom maupun di kelas. Ketika Anda tidak puas dengan pencapaian dalam hidup Anda apapun dalam bisnis Anda. Jangan pernah salahkan faktor di luar Anda. Kenapa? Karena itu adalah isi teko Anda yang tertuang. Serius. Makanya Allah jelas-jelas bilang. Aku tidak akan ubah sebelum kalian ubah diri kalian. Jangan sibuk mengubah orang lain. Ingat. Ingat sekali lagi dalam kisah Al-Quran. Kalau ekspor Anda lakukan ini habis Anda. Kenapa Bu? Kok kayaknya stress? Iya coach. Bayar saya nih loh coach dari Australia. Coach cerewet banget coach. Gini-gini capek. Saya cuma kadang tanya. Oke boleh saya tahu kalau rapat tentang bayar itu ngomongin tentang apa? Wah ternyata sama cerewetnya juga. Ya jadi kita njelain-jelain customer kita. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena kita lebih banyak sampai hari ini menyalahkan faktor di luar diri kita. Benar kan? Ya sehingga jawabannya Allah tunjukin itu. Ya bahwa kalau Anda ingin berubah maka ubah diri Anda. Isi tekonya diubah. Nanti sama-sama ubah isi teko itu Pak Tian sedang belajar tuh. Bagaimana mengubah isi teko orang. Ya Pak Tian ini juga dosen di Fakultas Pertanakadu GM. Semoga istilah saya enggak salah ya. Sosial ekonomi ya mas ya. Ya. Gue belajar di sini. Jadi lengkap di sini nih. Tuh. Paham ya isi teko ya. Jadi jangan salahkan faktor luar. Ingat. Nabi Nuh alai salam. Istrinya selamat enggak? Enggak kan? Nenggelam kan? Padahal ada dalam pengawasan seorang Nabi. Nabi Nuh alai salam. Istrinya selamat? Tidak. Terazam juga. Padahal ada dalam pengawasan seorang Nabi. Sebaliknya. Istri Fir'aun selamat enggak? Selamat. Dia ingin dibangunkan rumah di surga. Bener kan ya? Padahal dia ada dalam kungkungan alinraka Jahanam. Tuh. Bahkan di Nabi terakhir Nabi kita pun ditunjukkan paman yang dicintainya. Abu Talib. Bener kan? Seperti inilah teman-teman hati-hati. Jangan pernah bermimpi untuk mengubah meskipun itu pasangan hidup kita ataupun anak kandung kita. Saya jamin 100% tidak akan pernah bisa. Gimana cara ngubahnya? Ubah diri Anda. Mereka berubah. Serius. Jadi pas belajar gini Pak di Sumatera Utara jam 10 malam ada ibu-ibu tiba-tiba datang ke saya nangis. Coach, suami saya marah coach gini-gini dapatnya dari panitia. Karena handphone kita-cita. Dapatnya dari panitia dia cari saya dan suami saya marah-marah gini-gini-gini katanya kok ninggalin anak-anaknya masih kecil-kecil bu. Kok ninggalin anak gini-gini-gini-gini jawabannya gitu. Dan ternyata suami saya sering maaf main tangan sebelum ikut pelatihan. Apa yang terjadi besok subuhnya? Jadi pas malam itu kami lakukan sesi pendampingan jadi beruntung yang dapat satu jam. Saya enggak lebih dari lima menit saat itu kita lakukan pendampingan dan besok paginya dia bilang, Coach saya tadi subuh sholat di musholah dan saya dapetin dari panitia suami saya telpon dan suami saya menangis minta maaf. Aku minta maaf, emang ibu apain? Jadi semalam ketika kita lakukan kepada si ibu ini, ibu ini mulai berubah memandang suaminya. Besok paginya Allah memubah suaminya. Sampai hari ini suaminya menjadi orang yang ngelayani istrinya dengan baik. Paham ya? Jadi enggak usah repot-repot mengubah orang lain. Repotlah untuk mengubah diri Anda. Paham ya? Oke lanjut. Nah siapa orang terpenting di perusahaan Anda? Ini udah mulai masuk ekspor sekarang nih. Jangan jam 2. Ayo siapa orang terpenting di perusahaan Anda? Ayo jawab silahkan yang di luring maupun daring silahkan. Siapa orang terpenting di perusahaan Anda? Karyawan, marketing, marketing, selling, mancing ya. Bawah yang cing cing cing. Marketing, selling ya. Ayo siapa orang terpenting? Diri sendiri. Siapa? Bapak ibu salah owner pasangan hidup. Wah stres. Direktur ya. Saya ya stres. Bapak ibu itulah sebabnya kenapa bisnis Anda enggak jalan. Iya orang terpenting di perusahaan Anda. Ya karena dia baca tulisan saya ya. Orang terpenting di perusahaan Anda tolong dicatat adalah konsumen Anda. Bukan bosnya, bukan diri Anda tapi konsumen Anda kenapa? Kalau Anda bilang Anda penting seberapa kuat Anda akan biaya perusahaan Anda. Contoh biaya perusahaan Anda 10 juta setiap bulannya. Yakin Anda bisa biaya perusahaan itu 10 tahun. Kalau 10 juta satu bulan berarti 1 tahun 1,2 120 juta. Benar kan? Kalau 10 tahun berarti 1,2 M. Punya uang? Tidak. Kenapa customer penting? Karena customer ketika membeli produk Anda secara otomatis dia membiayai biaya produk. Betul kan? Satu. Yang kedua dia membiayai expenses cost. Biaya kontra, biaya listrik, biaya karyawan. Betul? Ya, itu customer. Dan lebih lagi dia memberi kita profit atau keuntungan. Betul atau betul? Dengan keuntungan itu Anda bisa membesarkan aset Anda. Yang dengan customer membiayai biaya produksi, biaya expense perusahaan atau biaya perusahaan. Maka umur perusahaan Anda bisa lebih panjang. Betul enggak? Nah, itu makanya orang terpenting adalah customer. PR-nya buat Anda tolong pikirkan mulai hari ini. Apa yang harus dipikirkan? Satu hal. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan Anda harus memberikan nilai tambah buat customer Anda. Kalau tidak memberikan tambah, jangan dilakukan. Paham ya? Wah, kalau bisa gini bosnya senang. Kampret bos. Jangan, tapi kalau dia bilang, wah kalau seperti ini customer kita bisa lebih puas nih, langsung diadakan barangnya. Paham ya? Jadi semua untuk customer kita, karena apa? Customer yang membiayai perusahaan kita. Tanpa Anda sadar. Betul ya? Iya. Bukan marketing Pak. Bukan selling, tapi customer-nya hasilnya. Karena marketing selling enggak menghasilkan uang. Customer-nya yang datangin uang. Paham ya? Nah, pertanyaan saya yang kedua. Siapa customer utama Anda? Ayo, siapa customer utama Anda? Yang repeat order. Salah, salah total. Salah total. Siapa customer kita paling utama? Siapa? Target perusahaan. Salah total. Bapak, Ibu. Wah ini saya berharap ada kelas offline mas. Kalau ada kelas offline kita praktek. Dan waktunya jangan satu sengah jam. Saya itu kalau ngasih pelatihan minimal itu tiga jam, enam jam. Kita bisa praktek. Ini bayar. Enggak bayarnya untuk apa? Enam jam enggak dikasih snek, Anda protes lah. Ya itu siapa yang mengadain snek? Us ngomong dewe, bicara sendiri, berdiri sendiri, pegang make sendiri. Masih suruh bayar snek. Kejem Anda. Paham ya? Jadi biaya hanya untuk snek Anda sama minum. Lu ya itu apa enam jam lho Pak ngomong? Seperti itu. Kalau saya sih tahan. Kenapa karyawan Anda? Orang terpenting di perusahaan Anda adalah karyawan Anda. Kenapa? Bapak, Ibu ayo gunakan hati Anda. Selama ini kan salah pandang kan? Orang terpenting di perusahaan. Diris sendiri, direktur, saya, marketing. Salah customer. Siapa customer yang paling penting? Karyawan. Kenapa? Bapak, Ibu. Kalau Anda punya perusahaan Anda enggak bisa jual perusahaan Anda. Enggak ada yang mau jadi karyawan Anda. Betul enggak? Berarti kan perusahaan ini sebelumnya melakukan kegiatan marketing kan? Iya. Ayo daftar di perusahaan. Wah enggak, bosnya kayak setan. Iya kan? Pasti enggak mau. Iya kan? Oh gaji terlambat terus. Pasti enggak mau kan? Iya itulah marketing perusahaan karyawan. Customer utamanya. Kenapa? Bapak, Ibu. Karyawan Anda yang tidak puas dengan perusahaan Anda. Karyawan Anda yang marah dengan perusahaan Anda. Contoh gaji, contoh lembur enggak diperhatikan. Kesejahteraan enggak diperhatikan. Pertanyaan saya. Standar operasional prosedur untuk membuat sebuah produk dijalankan dengan bagus enggak? Tidak. Kalau standar operasional prosedurnya tidak dijalankan dengan bagus, kira-kira kualitas produk akhirnya sesuai harapan enggak? Tidak. Zong, betul kan? Kalau sudah tidak dijalankan dengan bagus, kira-kira waktu kirim atau on time delivery-nya kira-kira bisa diharapkan enggak? Tidak. Kemungkinan terlambat. Kalau sudah barangnya enggak bagus, waktu kirimnya terlambat siapa yang marah? Customer Anda. Ingat, kalau customer Anda marah, dia akan kembali lagi beli dari Anda enggak? Tidak. Say goodbye. Bye-bye. Benar kan? Itu yang terjadi. Tapi sebaliknya, karyawan Anda yang dia bahagia, dia merasa hubungan kekerabatan dengan Anda bagus hubungan emosionalnya. Pertanyaan saya. Dia nyaman di perusahaan Anda. Pertanyaan saya. Ada enggak harapan bahwa dia mengerjakan proses produksi sesuai dengan harapan Anda? Ada kan? Sehingga kualitas lebih bisa Anda harapkan. Setuju? Dan ketika dia bahagia, kira-kira waktu penyelesaian produk itu bisa enggak tepat waktu? Ada harapan di sana. Dan ketika produknya berkualitas, ketika produknya on time delivery, ada enggak harapan? Untuk customer Anda bahagia dan kembali lagi order kepada Anda. Good. Yuk tolong diubah. Siapa yang terpenting di perusahaan? Konsumen. Siapa konsumen Anda paling utama? Karyawan. Seperti itu. Ini harus diperhatikan dulu. Karena kalau ekspor, Anda sudah mencoreng nama bangsa. Minta order, dikasih order. Kawin. Ya kan DP muncul. Order 100 juta. DP 50 persen, 50 juta. Nah terus apa? Kawin lagi. Belum kerja sudah kawin. Serius mas? Itu terjadi, saya enggak akan sebut kotanya ya. Itu terjadi sehingga akhirnya tahun 2017-2018 hampir semua bule keluar dari kota itu. Karena setiap punya order, dikasih DP justru yang terjadi beli rumah baru, beli mobil baru. Yang parah itu istri baru. Kalau istri jarang cari suami baru, jarang. Lebih bagus kayaknya moralnya. Seperti itu. Jarang bu, babon cari jago itu jarang bu. Jago cari babon itu banyak ya. Makanya ada adu jago, enggak ada adu babon itu bu. Karena memang jago yang diadu. Paham ya? Nah yuk kita masuk berikutnya. Ini hadisnya. Katanya kelas halal. Karena harus ada Quran sama hadisnya kan. Itu hadisnya tentang teguran Nabi ketika kita tidak memperhatikan mahluk Tuhan yang lain. Jadi barang siapa menyusahkan mereka, maka ya Allah susahkan dirinya. Barang siapa yang bersikap lemah lembut kepada mereka, ya Allah maka pelakukan mereka dengan lemah lembut. Hati-hati teman-teman. Bahwa semua ini diperhatikan. Ada hukumnya. Ya? Tuh. Nah marketing evolution. Export itu gampang. Marketing evolution. Bapak Ibu, marketing itu sudah berubah. Marketing itu apa sih? Bagaimana kita mengenalkan produk kita pada konsumen kita. Benar kan mengenalkan, bukan menjual. Baru mengenalkan. Dari orang yang belum kenal jadi kenal. Nah kalau marketing 1.0 itu Anda fokusnya pada produk. Saya harus menciptakan produk yang bagus. Itu marketing 1.0. Tetapi itu sudah mulai bergeser. Marketing 2.0. Oh ternyata masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Meskipun sama-sama kopi, orang yang merasa harga dirinya rendah, dia ingin bangga. Mesti ke warung kopi yang nomor tiga. Benar kan ya? Kalau koseduin di mana? Yang penting kopi. Selesai. Ya, ngapain harus bayar mahal? Apalagi terafiliasi dengan yang situ. Ketambah mahal lagi itu. Ya, monggo kebijakan masing-masing lain. Maksudnya enggak sebutan loh ya. Nah, kalau marketing 3.0 itu penggunaan digital marketing. Internet dan sebagainya. Tapi kalau marketing 4.0, kepuasan pelanggan sudah mulai diperhatikan. Ya, sekarang saya tanya. Masuk ke pengajian. Gimana kabarnya ibu, ne? Gimana kabarnya ibu? Oh baik. Gimana suami? Itu masalahnya suami saya. Nah, mulai kan? Ya, pertanyaan saya. Itu nama suami kan sudah tercoreng orang di pengajian. Atau di kelompok arisan ibu-ibu. Benar ya? Sehingga kalau suami itu muncul, kira-kira wajah teman-teman di situ kira-kira ceria atau ditekuk. Paham kan? Itulah fungsi. Karena customer dari sang suami kan istrinya. Benar ya? Seperti itu. Sehingga kalau suaminya, istrinya enggak puas kan kasihan suaminya. Produknya kan enggak laku di luar. Benar ya? Itu yang terjadi. Nah, kita lanjut. Semua yang terjadi ini pasti punya alasan Bapak Ibu. Pasti punya tujuan. Kalau Allah cuma bilangnya sederhana banget. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ketika bisnis kita turun, ada COVID kita membenci. Benar ya? Padahal itu baik buat kita. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Wah, kok ini aman-aman saja. Padahal itu buruk buat kita. Teman-teman, klien-klien kami, Alhamdulillah justru pada saat COVID, omset mereka rata-rata naik lima kali lipat. Karena kita bantu cara berpikirnya. Kita bantu cara berpikirnya. Jangan melihat sesuatu yang buruk itu, pasti buruk buat kita. Tidak. Saya hanya bilang ayat ini. Padahal rata-rata mereka non-muslim dan Tionghoa. Dalam agama saya Pak, saya bilang ini ada buku petunjuk ini. Apa maksudnya Pak Edwin? Saya kasih contoh. Dan dia benar-benar pegang ini. Alhamdulillah bagus. Oke, gimana caranya? Yuk mulai hari ini kita sepakat. Mau menjadi viktim, apa itu viktim? Korban atau menjadi viktor? Apa itu viktor? Pemenang. Mulai dari diri Anda. Korban itu ketika Anda merasa suka menyalahkan. Omset turun, gara-gara kamu marah terus istriku ini. Aku ganti loh kamu ya. Jangan. Kemudian curang, hati-hati. Curang, ganti bahan baku. Expon gak bisa Pak. Gak bisa nanti kena, kena, kena. Bukan kalau masalah timbangan curang. Al-Mutafifin ya. Ini omongnya kelas halal. Ditanya surat, diam semua. Yang mencurangi timbangan itu Al-Mutafifin ya. Oh iya ini tuh kok yang antara ragu dengan benar tau Pak. Saya tuh bukan pusat kebenaran ya. Coba ya di cek, di cek, di cek. Kayaknya itu. Dan ciri orang viktim itu ngeyelan, defensif. Selalu aja membela diri. Meskipun salah udah depan hidungnya ya gak mau ngakui. Tuh, nah ini benar Al-Mutafifin. Hah? Ah Rohman? Hah? Al-Mutafifin ya good thank you Mbak. Oke, nah itu aja ya. Nah artinya apa teman-teman? Ada link absen tuh ditanya. Jadi teman-teman kalau kita benar-benar mau besar, tolong hindarin sifat tiga ini. Sukanya menyalahkan, sukanya berlaku curang atau membela diri. Ini tolong dihindarin. Tolong dihindarin. Serius. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, mau jadi pemenang, benar-benar itu sifat bersyukur. Sifat bersyukur. Suatu ketika saya sedang ada di klien saya, saat itu ada maaf, ada orang yang sedang minta berkah Jumat. Dia bilang gini, si klien saya bilang gini. Coach, dia tahu kalau saya enggak suka seperti itu. Orang minta itu saya enggak begitu suka. Dia tahu. Kemudian klien saya bilangnya gini. Dia tidak akan tergerak ke sini coach kalau enggak Tuhan yang menggerakkan. Benar ya Pak ya omongannya ya. Saya bilang, oke bagus Bu. Terus kalimat yang kedua dari si klien saya ini yang kurang pas. Dia bilang, kasian coach maka saya beri. Saya langsung bilang, Bu kalimat Ibu pertama benar, kalimat Ibu kedua salah. Dia tanya, lu salahnya di mana? Saya bilang, yang harus dikasihani Ibu bukan orang itu. Coach enggak merasa kasihan. Demi Allah saya tidak punya rasa kasihan. Jujur Pak, di teman-teman lureng maupun dari saya bilang, saya enggak punya rasa kasihan. Dan saya enggak takut. Apa yang terjadi Pak? Bersyukur. Ketika saya melihat makhluk Tuhan seperti itu, apa yang saya lakukan saya bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah. Engkau beri aku lebih dibandingkan hambamu itu. Satu. Paham teman-teman? Yang kedua saya bersyukur. Apa yang terjadi benar kalimat Ibu itu. Ya Allah hari ini engkau beri aku kesempatan untuk bersedekah. Engkau hadirkan hambamu di hadapanku. Ketika aku tidak peduli maka akulah yang harus dikasihani. Paham itu teman-teman? Tapi ketika engkau gerakkan aku untuk bersedekah itu rejeki darimu dan aku bersyukur atas yang ketiga. Jadi hidup penuh dengan rasa syukur. Paham itu Bapak Ibu? Dari tadi kok 10 menit enggak sutuh-sutuh. Iya. Nah yang kedua tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Kenapa harus banyak syukur Ibu, Bapak, teman-teman? Karena janji Allah. Barang siapa bersyukur aku lebihkan nikmat. Itu yang terjadi. Dan barang siapa kufur azabku pedih. Itu mengerikan. Maka saya selalu berusaha sama klien. Ayo lihat sisi positifnya. Ingat kalimatnya. Boleh jadi kamu membenci pada lu baik. Itu aja. Nah yang berikutnya adalah antusias. Semangat. Hidup ini semangat. Karena apa? Kalau kita tahu rahasianya Bapak Ibu. Jujur. Inilah surga sebelum surga yang sebenarnya. Alhamdulillah kami dengan beberapa orang yang mau belajar bersama kami. Bisa merasakan itu. Surga sebelum surga yang sebenarnya. Serius. Tapi ikuti sunah tulah-sunah rasulnya dengan sekuat-kuatnya ya. Nanti kita belajar sama-sama. Karena saya sudah pensiun itu ada generasi berikutnya. Ada paktian. Ada beberapa ya mas. Oke kemudian yang berikutnya. Adalah bisa diandalkan. Jadi kalau ditanya ya angkat tangan. Seperti itu ya. Semangat itu loh ya. Kemudian totalitas. Totalitas ya ini teman-teman. Nah. Ini ayat Qur'annya. Hanya dari sini yang membuat saya bergerak. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya. Berarti dia orang baik. Orang itu beruntung. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya. Berarti orang itu gak baik. Itu rugi. Dan kalimat terakhirnya mengerikan Pak. Kami Allah tempatkan kamu di dunia. Dan aku Allah sediakan apapun. Artinya semuanya sudah ada. Tapi tergantung karakter kita. Betul ya? Kalau ngelihat ayat itu loh. Paham kan? Oke loncat nih mbak. Saya gak akan jelasin ini. Saya gak akan jelasin ini. Nah. Saya jelasin ini. Terakhir ini penting. Alhamdulillah. Itu ya. Ini penting teman-teman. Ayo jujur. Sama saya gak perlu bohong. Anda mau mulai bisnis ini berapa tahun yang lalu. Saya tunjuk ya. Berapa tahun yang lalu Pak? Tahun kemarin. Oke. Good. Saya acak. Ibu berapa tahun yang lalu? Lima tahun yang lalu. Delapan tahun yang lalu. Oke ini lebih lama ya. Nah teman-teman. Berulang kali saya menemukan teman-teman UMKM. Maaf. Yang dia. Oke. Itu ada. Saya minta izin. Ibu lapan dan sembilan. Oke Bu Novita. Ibu sembilan tahun yang lalu. Maaf. Kadang cara saya membantu seseorang itu agak gak enak gitu loh ya. Teman-teman. Sembilan tahun yang lalu dengan hari ini itu berbeda. Lapan tahun yang lalu dengan hari ini berbeda. Benar ya Bu ya? Keadaan ekonomi keluarga kita pada saat kita mengawali bisnis di lapan tahun yang lalu. Bisa jadi berbeda dengan hari ini. Nah tolong ingat-ingat. Pastikan tolong diingat-ingat. Delapan tahun yang lalu. Yang pertama tolong dijawab. Keadaan ekonomi Anda seperti apa? Kalau sudah ketemu. Gak harus dijawab sekarang ya. Kalau sudah ketemu keadaan sosial ekonomi Anda seperti apa. Kemudian yang kedua. Anda saat itu kan memulai bisnis Anda. Benar ya? Nah yang ketiga adalah. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika Anda mengawali bisnis yang kita sebut dengan niat Anda saat itu? Serius. Delapan tahun. Bukan sekarang. Hampir semua jawabannya Pak yang memulai bangun bisnis di waktu yang lalu jawabannya satu. Yang penting bisa makan. Benar? Yang kedua. Saya bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar saya. Yang ketiga. Saya bisa bayar utang. Serius. Yang keempat. Beribadah kepada Allah. Saya bilang oke good. Pertanyaan saya yang keberapa sekarang? Kelima. Saya tanya. Pak, Bu, jujur ya. Pada saat Anda jalanin bisnis kapan utang itu lunas? Satu. Kapan Anda bisa makan sesuai dengan mau Anda? Kapan Anda bisa menggunakan tetangga Anda, masyarakat di sekitar Anda bekerja di tempat Anda? Paham? Dan dia jawab tidak lebih satu tahun. Saya sudah mulai bisa bayar utang. Belum lunas loh ya. Saya mulai bisa bayar. Yang penting bisa bayar utang. Bukan melunasi utang. Kalimatnya itu kan. Bisa bayar utang. Yang kedua. Saya bisa makan. Saya bisa beri manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Saya jawab. Ya. Permasalahan Bapak Ibu apa? Masalahnya gini kot. Bisnis saya tidak jalan. Loh kok tidak jalan? Saya belum punya rumah kot. Padahal saya sudah delapan tahun kot. Bisnis saya belum punya rumah. Saya tidak punya mobil. Saya tidak bisa umrah. Apalagi daftar haji kot. Saya tanya. Pernah niat itu Ibu ucapkan? Delapan tahun yang lalu. Tidak pernah. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Allah sudah wujudkan niat Bapak lapan tahun yang lalu sudah diberikan semuanya. Pernah enggak punya bersyukur atas itu semua. Yang terjadi tidak bersyukur. Yang ada sambat. Sambat itu bahasa Indonesia bukan sambu loh ya. Sambat itu berkeluh kesah. Ingat kata Allah. Bersyukur aku lebihkan kufur azabku pedih. Maka muncullah masalah demi masalah. Paham teman-teman? Jadi tolong kalau Anda tidak puas dengan pencapaian hidup dan bisnis Anda. Tolong koreksi niat Anda waktu nikah itu apa. Niat Anda waktu berbisnis itu apa. Di saat-saat awal. Karena pasti berbeda dengan keinginan Anda hari ini. Itu saya yakin 100%. Kenapa? Karena hampir semua UMKM yang kita bantu selesai masalahnya hanya masalah ini. Niat. Itu yang terjadi yang ada di monitor Bapak Ibu. Bagaimana Allah yang di kiri itu adalah hadis Nabi. Yang di kanan itu adalah ilmu coaching. Guru saya bilang bahwa hasil dari pekerjaan kita sangat ditentukan oleh perjuangan Anda. Dan perjuangan Anda besar, berani, kuat. Tergantung dari seberapa Anda berani bermimpi. Dan ada orang yang bermimpi besar. Saya ingin kuliah di UGM. Karena itu universitas terbaik. Yang satu yang penting bisa kuliah. Kenapa dia berani nantang mimpi yang besar? Karena dia punya keyakinan yang benar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita gak berani bermimpi besar. Saya pertanyakan keimanannya. Selesai. Serius? Kalau saya gak berani, coach. Kalau dia bilang gak berani. Saya cuma tanya. Muslim. Iya, coach. Pertanyakan keimanan Anda. Serius? Jam berapa sholat subuh? Saya selalu tanya gitu. Selesai. Sekarang sholat subuh jam berapa? 4.15 ya kalau gak selesai. 4.15 ya. Jadi kalau Adhan. Muhammadiyah. Muhammadiyah plus 8 benar ya. Iya. Gak apa-apa ya. Selama Allah Rasul, Quran udah selesai itu ya. Terserahlah. Masing-masing amalnya sendiri kan. Iya. Adhan 4.15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bangun saat mendengar Adhan. Itu bagi saya iman standar. Iya. Tapi kalau Anda bangun 5 lebih 14. Itu iman lemah. Kan Adhan 4.15. Anda bangun baru 5.14. Itu iman lemah. Kalau Anda bangun jam 1 lebih 45. Itu iman kuat. Nah sekarang silahkan cek. Sekarang saya tanya di sini. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Oh semuanya. Oke. Good. Siapa yang ingin surdanya surga Firdaus? Oh semuanya. Oke. Siapa yang ingin bersama dengan Rasulullah? Oh semuanya. Oke. Sekarang angkat tangan. Siapa yang merasa gak punya dosa? Tuh bayangin tuh. Oh kastafi loh. Oke. Tolong angkat tangan. Siapa yang dosanya sedikit? Siapa yang dosanya sedeng? Siapa yang dosanya banyak? Tuh berani angkat tangan tuh. Karena berat. Iya tuh mimpinya gede. Tapi bekalnya gak ada gitu loh ya. Ya jadi yuk bareng-bareng. Paham ya? Makanya ada kelas halal. Dunianya dapat hatinya dipenuhi. Paham ya? Nah teman-teman iman. Dan iman tuh dipengaruhi oleh syukur. Syukur dipengaruhi oleh niat. Apa kata Nabi kita 1500 tahun yang lalu? Ini kuncinya. Setiap amal tergantung dari niat. Setuju? Ini amal amal dan niat. Itu yang sering kita dengar. Bapak-Ibu tidak selesai disitu. Yang di belakangnya yang luar biasa. Dan hasil yang kalian dapatkan tergantung dari apa yang kalian niatkan. Itu kuncinya. Maka lihat sewaktu awal bisnis tuh niat Anda apa. Karena itu insya Allah diberikan. Kalau Anda gak puas dengan itu ayo ubah niatnya yang baru. Nah cara ngubah niat ada tiga step. Kalau mau ditulis satu istighfar. Kenapa istighfar? Karena sudah diberi tapi Anda kufur. Maka harus istighfar. Yang kedua hamdallah. Kenapa harus hamdallah? Bersyukur. Karena niat Anda sudah diberikan. Paham ya? Hamdallah lagi yang ketiga. Kenapa? Karena Anda punya kesadaran baru saat ini. Sudah? Yang keempat. Ubah niatnya. Dan bilang. Jangan pernah bilang. Apa bisa ya? No tidak. Ada ilmunya sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa. Yakin saya 100% Anda tidak bisa. Baik yang daring maupun during. Karena kita mahluk. Tapi yakinlah teman-teman semuanya. Bahwa kita punya Tuhan yang maha bisa. Betul Pak? Ya. Saya yakin kita semua tidak kuasa atas mimpi kita. Betul gak Bu? Karena kita mahluk. Tapi yakinlah 100% bahwa Allah kuasa untuk semuanya. Betul? Letakkan itu. Itulah iman. Oke waktunya habis. Ya. Nah saya lompat. Saya cepat ya. Ini ekspor. Saya boleh minta waktu 5 menit? Oke 5 menit aja ya teman-teman ya. Ini overview-nya teman-teman kalau kita mau ekspor. Ya. Pertiraan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN 2023. Karena belum 2024. Indonesia tumbuh 5,0%. Artinya cukup bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ini proyeksinya. Menurut IMF Indonesia masih cukup bagus. Ya. Pertumbuhan ekonominya. Kemudian ini menurut Bank Indonesia. Pertumbuhannya cukup bagus. Dan mari kita lihat bagaimana peluangnya. Ini kinerja ekspor Indonesia di tahun 2023. Ekspor kita sebesar 26. Sedangkan import kita 21. Dan itu makanya Pak Jokowi marah-marah. Artinya ada surplus Pak. Ada kelebihan kan. Karena kita jual 26. Kita beli 21. Berarti kan ada sisa 5. Benar ya. Nah itu. Pak Jokowi maunya lebih gede lagi. Ini terjadi tahun 2023. Artinya ekspor kita itu lumayan bagus. Ya. Dan yang berikutnya kita tunjukkan. Bagaimana industri halal dimulai dari pengkonsumsinya dulu Bapak Ibu. Jadi populasi muslim itu meningkat di dunia ini. Tahun 80 itu hanya 1 miliar. Tahun 2020 sudah 1,9. Begitu Palestina itu diganyang sama Israel itu justru banyak sekali mu'alah-mu'alah baru. Benar ya. Bahkan maaf gereja itu pada ditinggalkan. Bahkan banyak sekali cerita gereja berubah jadi masjid. Betul kan? Itu banyak sekali. Saya pikir dulu huak gitu loh. Tapi ternyata teman-teman yang di sana memang menyatakan seperti itu. Nah artinya apa? Ingat kalau banyak muslim berarti kita bagaimana kita menyediakan produk untuk muslim. Yang jadi kacau. Ini tidak hanya di Indonesia loh. Tapi di luar juga sama. Ya. Jadi orang mereka belajar Islam karena paham dengan otaknya. Orang keluar dari Islam itu urusan perut ke bawah. Ya itu ngeleh. Karo seng kiki. Itu yang jadi. Jadi tolong. Nah yang berikutnya. Bagaimana Indonesia, pemerintahan Indonesia dengan Busri Mulyani-nya bercerita ada 6 poin ini teman-teman. Yaitu mereka mendirikan industri ekstrate halal di Serang Banten. Yang kemudian industri halal di Kabupaten Sidoarja, Jawa Timur. Kawasan industri Britan di Kepulauan Rio. Ini namanya halal dan ini sudah diujurkan sama pemerintah. Paham ya? Artinya nunjukkan bahwa bagaimana pemerintah itu juga concern gitu loh terhadap produk halal. Dan yang berikutnya mari kita lihat sama-sama bagaimana Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Semoga beliau gak jadi mundur ya. Isunya mundur semoga tidak. Bagaimana beliau bilang bahwa akan memberikan insentif dan regulasi khusus bagi industri produk halal yang terintegrasi di kawasan ekonomi khusus. Yang tadi kita sebutin. Akan dapat kemudahan banyak-banyak kemudahan. Yang namanya KIH. Seperti itu tax holiday-nya, tax allowance-nya itu diberi. Kemudian bebas biar masuk untuk industri halal yang punya tujuan ekspor. Jadi kalau Anda harus ngambil barangnya dari luar nanti dapat restitusi pajak ya kalau gak salah ya. Seperti itu. Tapi jangan pernah dijual di lokal loh ya. Kalau dijual lokal sekali ketahuan hak pajak Anda masuk disuruh bayar. Paham ya teman-teman ya? Jadi harus amanah. Kemudian kita lihat sama-sama ini peluangnya teman-teman. Peluang di Indonesia dalam industri halal. Pertumbuhan populasi muslim. Kenapa kita harus perhatikan? Ingat pertumbuhan. Karena itu pasar. Betul kan ya? Itu calon konsumen. Yang kedua target pasar dan peningkatan daya beli. Semuanya masyarakat itu lebih sejahtera. Katanya COVID, katanya ini. Tapi GoFood, GrabFood dan bahkan GrabFood itu membukukan keuntungan kalau gak salah hampir 17,4 miliar USD. Saya baca dari Financial Detik tadi pagi. Saya bilang gila nomor satu di dunia GrabFood. Gojek kalah. Gojek itu kalau gak salah hanya 27 juta. Jauh banget ya. Kemudian yang berikutnya kesadaran masyarakat akan produk halal. Betul ya? Tuh, jadi ya karena mereka merasa saya muslim gitu loh. Paham ya? Sekarang tantangan misalnya teman-teman. Kenapa sih gak mau ke sana? Ya di sana ada minuman keras, ada ini, ada ini. Anda gak mau masuk di restoran itu. Bener kan? Itu yang jadi. Kemudian platform pembiayaan syariah. Itu disukai apalagi teman-teman kita Tionghoa. Mereka punya uang. Itu senang banget dengan syariah. Karena apa? Bagi hasilnya lebih gede. Dibandingkan bank konvensional biasa. Bener kan ya? Iya. Itu bank syariah. Tapi kalau Anda ngambil kredit di bank syariah juga bayarnya lebih mahal gitu loh ya. Iya. Lepas dari riba loh ya. Lepas dari riba ya. Kalau riba haram saya setuju. Tapi kalau bank nanti dulu. Serius Pak. Anak saya mau beli rumah. Beli tanah. Dia bilang, Pak aku mau pinjem satu M. Saya goda. Kembali berapa tahun? Ya. Kan aku baru lulus Pak. Jadi Alhamdulillah buat anak saya sebelum nikah dia udah bilang aku harus prepare dulu. Dia lihat orang tuanya ketika nunut moro tua ribut. Ketika ikut orang moro tua itu ribut Pak. Dan dia belajar dari kasus itu sebelum nikah dia sudah siapin dulu buat calonnya. Sudah beli tanah dan beli tanahnya nyicil. Dan dia gak mau pakai bank riba. Dia pinjem bapaknya. Pak aku pinjem dong 1,2,50 M. Terus dia tanya. Saya tanya. Kembali berapa tahun? 10. Kembali berapa? Paget dia. Dia lihat bapaknya anti riba tetapi tiba-tiba menanyakan kembali berapa. Saya sedang tes. Dia lulusan ekonomi UGM. Saya tes dia. Bagaimana dia berpikir. Oh gini aja Pak. Sekarang harga emas di luar itu 1 juta sekian per gramnya. Berarti aku utang bapak itu 1 kilogram emas. Aku kembalikan 10 tahun yang lalu 1 kilogram emas. Saya langsung kasih selamat saya peluk. Anak bapak. Insya Allah hisap bapak ringan. Jawabanmu kayak gini nak. Saya cuma bilang itu. Paham tuh? Iya. Tenang. Saya gelontorin uangnya. Selesai. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya ketika jadi pejabat di fakultas. Lapor kekayaan itu takut saya. Ya karena saya punya perusahaan Bu. Kalau pegawai ASN gak mudah tau Bu. Nek ASN sugek. Dipertanyakan. Bener ya Pak ya? Sama masyarakat itu dipertanyakan. Kan polisi punya mobil bagus. Pasti dipertanyakan. Tapi kalau pengusaha sugek itu udah hukum alam tau Pak. 9 dari 10 punci rejeki kan adanya di perniagaan. Iya. Hukumnya jelas gitu loh. Seperti itu. Dan kadang orang tuh gak mau ngeliat. Oh dia jadi dosen tapi dia punya usaha. Itu kadang gak dilihat. Yang ditonton ASN kok bisa sugek ya? Nah itu loh. Kita tuh kalau suruh nyari jeleknya orang itu cepat banget. Kemudian yang berikutnya adalah e-commerce. Berkembang pesat. Bener ya? Siapa hari ini yang belum pernah pakai e-commerce? Kan hampir semuanya pernah. Bener ya? Nah itu yang terjadi. Nah mari kita lihat sama-sama. Bagaimana perjalanan menuju pusat halal dunia. Indonesia ini. Itu Pak Maruf ya. Pak Pak Presiden. Pengembangan industri halal. Ada kawasan industri tadi. Pengembangan keuangan syariah. Lihat mulai banyak BCA aja. Sekarang ada BCA syariah. Bener ya? Kemudian bukopin syariah yang sudah diakuisisi sama perusahaan Korea. Kalau gak salah ya? Korea ya kalau gak salah ya? Itu juga sama syariahnya yang dipertahankan. Kemudian pengembangan dana sosial syariah. Pastikan ya jangan ACT ya. ACT udah terangkap KPK. Yang lainnya kan masih banyak. Ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah usaha mikro syariah. Ini juga banyak berkembang. Dan mari kita lihat sama-sama. Nah bagaimana distribusi industri halal? Di keuangan meningkat Pak 2016 banding 2019. Anda lihat pertumbuhannya. Trendnya. Di bidang makanan tumbuh Pak. 2016 hanya 1.1245 naik jadi 1.930. Tiga tahun kemudian di 2019. Untuk fashion pakaian. Mari kita lihat sama. 254 naik jadi 373 miliar. Di kosmetika naik juga. Dari 169 naik ke 283. Di obat-obatan. Herbal khususnya. Naik dari 57 ke 82 miliar. Nah Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat trendnya nilainya naik. Lepas dari inflasi. Berarti itu kan bisnis yang menarik. Untuk kita perjuangkan di sana. Yang jadi pertanyaan siapkah kita. Paham kan? Kita sudah sampai kemana nih langkahnya. Itu yang paling penting. Turisme halal juga sama. Ini mari kita lihat sama-sama. Salah satu segmen yang tumbuh paling pesat. Di bisnis pariwisata adalah turis halal. 2020 hanya 25 juta. Eh tahun 2000. Di tahun 2020 158. Itu kenaikannya hampir enam kali lipat. Dalam waktu hanya 20 tahun. Ini yang terjadi. Kemudian apa kebutuhan kalau turis halal? Satu wajib ada makanan halal. Wajib ada fasilitas ibadah. Betul kan? Kemudian yang berikutnya ada toilet yang airnya mengalir. Muslim itu kan susah kalau berbenah habis buang air kecil lalu besar kan. Kita punya aturan sendiri gitu kan ya. Nah itu orang diperhatikan. Kemudian yang berikutnya fasilitas selama bulan Ramadan. Ada gak tempat untuk berbuka? Bali yang meskipun seperti itu. Sekarang mereka mulai berbenah untuk menampung. Karena Muslim juga mulai masuk di sana. Ya seperti itu. Kemudian jika lebih baik ketika ada aktivitas non halal dihilangkan. Karena kita itu kalau sudah mau masuk restoran. Ngelihat kok orang-orang mabuk di sana. Mikir kan kita itu? Faktor kehati-hatiannya. Betul kan? Seperti itu. Kita mau masuk ke sana. Lihat kok orang semuanya setengah telanjang. Juga mengeri juga kan ya. Jangan bilang Alhamdulillah gitu ya. Jangan ya. Oh teman-teman ada satu tips. Please tolong jaga pandangan. Serius. Berdasarkan pengalaman saya. Membantu teman-teman klien. Ketika bisnis mereka terpuruk. Omset mereka jatuh dan sebagainya. Biasanya kalau yang cowok saya tanya. Pak di handphone ada gambar porno gak? Dan dia bilang. Anda coach. Saya bilang jangan lakuin itu. Ini PR. Nanti silahkan cari teguran Allah. Untuk menjaga pandangan. Baik kaum laki-laki. Suratnya dicari ayatnya ayat 30. Untuk kaum hawa ayatnya ayat 31. Cari suratnya. Untuk jaga pandangan. Ternyata apa yang jadi Pak? Kalau kita melihat lawan jenis dengan syahwat. Energi Anda mau. Dan kacau ekonomi Anda. Hati-hati. Tapi kata murid saya dia bilang gini. Coach pandangan pertama kan jangan disiasiakan. Itu hadiah dari Tuhan. Iya tetapi otakmu dimana? Kamu gini tapi otakmu masih kesana. Sama saja. Lebih baik memandang gitu ya. Daripada munafik gitu lah. Nah lebih baik jaga pandangan. Gampang. Mau cari penglaris? Oh enggak. Kalau mau cari penglaris saya ajarin. Penglaris yang syariah. Oh karena ada Pak. Serius kalau mau saya ajarin. Serius mau? Loh karena kan kita tuh hidup sebentar. Bakal ada kehidupan yang harus kita pertanggung jawabkan. Bener kan ya? Nah bagaimana cara penglarisan syariah? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Kuncinya ada. Dan itu ilmu marketing tingkat tinggi. Satu apa kata Al-Quran? Sungguh wanita keji hanya untuk laki-laki keji. Laki-laki keji hanya untuk wanita keji. Laki-laki baik hanya untuk wanita baik. Dan wanita baik hanya untuk laki-laki baik. Artinya apa? Bahwa semuanya dikumpulkan dalam satu frekuensi yang sama. Pastikan teman-teman di perusahaan Anda harus punya budaya kerja yang kuat. Karena apa? Berdasarkan pengalaman orang yang datang customer Anda adalah orang yang punya frekuensi sama dengan Anda. Cek. Kita tanpa memojokkan ya dari pertanyaan itu. Ini penglarisan tingkat syariah. Halal dunya akhirat. Mari kita lihat sama-sama. Tidak boleh sebut merek karena direkam. Anda naik pesawat terbang. Boleh kolom catnya diperhatikan? Ini udah tanya jawab ini. Kolom catnya di ini dimunculkan. Supaya saya bisa interaksi. Oke. Apa warna pesawatnya? Yang ketika Anda masuk ke kabin pesawat, masih banyak orang yang sudah duduk di pesawat itu masih mainan handphone dan aktif handphonenya. Sampai pramugari bilang, Mas-mas, ibu-ibu tolong ya handphonenya dimatikan. Kita sudah siap untuk terbang karena itu membahayakan kita semua. Warna pesawatnya didominasi warna apa? Ingat, bukan merek loh. Ayo, warna apa? Tuh. Iya kan? Coba lihat tuh. Iya kan? Itu yang terjadi. Mari kita lihat sama-sama. Apa warna pesawatnya? Anda masuk ke kabin pesawat, semuanya buka handphone. Tapi tenang dan semuanya flag mode. Mereka baca artikel, baca ini, lihat foto. Tidak semuanya tenang. Pramugari tidak perlu teriak-teriak. Apa warna pesawat dominasinya? Oh gitu. Pertanyaan saya yang berikutnya, yang biru sama yang merah, mana yang lebih mahal harga tiketnya? Biru tuh. Paham kan Mas? Iya. Karena rasa aman itu emosional. Dan orang mau membayar mahal untuk ketika emosionalnya terpenuhi. Inilah ilmu penglarisan cara Nabi. Samakan frekuensi Anda, maka yang datang kepada Anda orang yang sama dengan Anda. Itu kuncinya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak saya lanjut. Nah ini potensi industri halal Indonesia. 229 juta tercatat populasi muslimnya. Sehingga kalau Anda belum halal, ini mengerikan, ketinggal. Ketinggal. Kemudian 87 persen dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 276. Dan kita 12 persen dari populasi muslim dunia. Besar loh Pak. Dan kita lihat sama-sama, ini potensi industri halal di Indonesia. Nah ini teman-teman kalau butuh PDF-nya bisa minta ke Panitia, karena kita share. Saya enggak ada yang saya tutupi. Ini Pasar Syariah Indonesia, untuk makanan, pakaian, pariwisata, media, dan kosmetik. Waktu kita ngajarin halal ke teman-teman dari bersama Kementerian Perindustrian dan Koperasi. Kemudian ingat teman-teman, 17 Oktober 2024 wajib sertifikasi halal, terutama kuliner. Benar ya, ini tolong diperhatikan. Baik itu makanan, nanti dari penyembelainnya, maka di Fakultas Pertanakan juga ada kelas Julehah. Saya salah satu tersertifikasi Julehah, praktek nyembelih kambing Pak, jam 3 pagi. Seumur hidup saya belum pernah tidur di fakultas ya Pak. Jadi, itulah seumur hidup saya, karir saya 27 tahun, saya pulang jam setengah 4 pagi dari fakultas. Sehingga, grab yang saya naiki itu, dia melihat saya dari atas ke bawah, mungkin dikira hantu. Karena kan jemputnya di belakang. Terus saya bacakan, Al-Falak, Anas, saya poin Dermimil, menggumamkan kalimat-kalimat Quran, dan dia akhirnya bilang, kok Bapak baca itu ya, saya tahu Bapak melihat saya hantu kan. Saya bilang gitu, tidak Pak, saya masih sentuh tanah. Saya bilang gitu. Dan akhirnya dia antar rumah, kenapa besok paginya saya berangkat lagi ke kampus jam 8, kebetulan sopernya sama. Yang itu, jadi dia bilang, benar kan Mas, saya masih manusia. Ong terang kelihatan, bukan kasat mata. Kemudian bahan baku, teman-teman juga bisa bermain di sana. Kemudian bahan tambahan pangan juga bisa, dan bahan penolong makanan. Itu yang wajib. Kemudian, kita lompat, saya hanya masuk satu. Kalau ada pertanyaan, saya langsung jawab ya. Yang saya jawab, yang ini, apakah absensi sudah lewat? Nah, itu saya tidak jawab. Itu bukan saya. Apa keuntungannya kalau kita bisa ekspor? Anda punya inovasi, mengembangkan produknya jauh lebih bagus. Karena bule itu inovasinya jauh lebih bagus. Dibandingkan kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan keuntungan. Kenapa? Jadi kalau kita jual dalam negeri Pak, kayak kursi ini Pak, itu kita produk misalnya 400, kita jual mungkin cuma 500, kita jual bisa 1 juta. Tapi kalau ekspor Pak, kita ambil 400, kita jual hanya 500, untungnya 100. Tapi satu kontainer isinya 500 pieces Pak. Jadi, faktor pengalinya, atau volumenya, yang membuat keuntungan kita jadi naik. Kalau pekerjaannya produknya sama, tapi volumenya besar, otomatis kan kerja kita jadi lebih ringan. Benar ya? Sama, Anda buka warung bakso, dibandingkan Anda juga ada bakso, ada soto, ada mie ayam, kemudian ada pecel, ada sate kambing, dan sebagainya. Pertanyaan, beli bahan bakunya banyak banget enggak? Iya, tapi kalau bakso kan lebih ngirit mikir Anda seperti itu, itu ekspor. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, meningkatkan skala produksi. Ekspor itu tidak pernah beli satu atau dua pieces, biasanya satuannya cukup besar. Makanya Anda setiapin. Jangan pernah takut, wah nanti apa aku bisa? Jangan, berkolaborasi. Berkolaborasi ini kan teman-teman sudah ada dalam grup, mungkin itu berkolaborasi. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Ayo seperti itu. Nah yang jago seperti ini, teman saudara kita Tionghoa. Oh kamu enggak punya? Sebentar ya bu, ya saya ambilkan handphone saya di gudang. Yakin dia punya gudang? Enggak, ambilin toko sebelah. Iya, itu yang terjadi. Iya, tapi kalau kita itu agak sulit. Bener kan ya? Coba lihat di masjid. Sudah tahu imam sudah selesai sholat duhur, misalnya sudah salam roka terakhir gitu ya. Kemudian yang di belakang kan nyusul tuh, yang pahaman agamanya cukup bagus, dia kan nyusul di sana. Ya berarti berada rokat pertama kan? Tiba-tiba ada orang masuk. Buat jamaah sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini ya pecah hati lah. Loh harusnya kan bukan gitu ya Pak ya? Berlanjut kan ya? Itu yang terjadi. Lihat pertanyaan, salah. Makmumnya tidak. Ustazen yang di. Ulamanya kemana dakwahnya? Jangan-jangan pamer kekayaan saya ini. Loh kan gitu ya di Youtube ya Bu ya? Iya itu yang gitu. Dan akhirnya apa? Orang pajak yang datang. Iya. Itu. Nabi gak ngajarin itu. Oke jangan-jangan lagi gibah ya. Oke meningkatkan skala produksi. Yang berikutnya menambah devisa negara. Bantu. Ya kalau dulu mereka berjuang dengan nyawa, dengan darah. Sekarang kita berjuang dengan devisa. Ya. Kemudian yang berikutnya menghindari persaingan lokal. Teman-teman kalau Anda produksi di sini, Anda jual di Indonesia. Ingat tetangga Anda juga produsen. Betul kan? Iya kita sama-sama negara produsen. Anda jual di sini otomatis kan tetangga kita jadi pesaing kita. Tapi kalau ekspor Anda menjadi unik. Karena di negara mereka itu gak ada orang buat sambal pecel. Ketika Anda ekspor sambal pecel dan itu yakin aman. Ada HCCP-nya, ada halalnya, ada ininya. Insya Allah Anda jago. Kejem banget dimatiin langsungan. Ini kayaknya hanya satu nih jawabannya. Apa? Zoom-nya gratis. Jadi satu jam off. Nyaut lagi. Canda, canda, canda. Kalau sama asisten gitu sih. Ya kalau dosennya dilanggankan dari UGM. Tapi kalau asistennya ngadain, Pak minta maaf ya satu jam nanti off. Oke, menghindari persaingan lokal. Nah yang berikutnya, kalau ada pertanyaan langsung bilang ya. Sehingga saya langsung jawab. Kemudian memperkrat hubungan antar negara. Teman-teman, tadi saya dapat kabar dari Pak Nanung. Bahwa ada beberapa peserta di sini yang itu dari luar. Expatriat, jadi dia berpudumi silinya misalnya di Sydney, di Amerika, di Kanada. Nah itu Anda bisa berkomunikasi. Apa yang Anda butuhkan? Kalau saya, saya langsung nawarin. Kalau teman-teman yang ada di Zoom, yang Anda sudah di luar berminat untuk ambil produk Indonesia. Silahkan WA saya. Bisa dimasukin nomor saya Mbak Fatin ke situ. Teman-teman juga silahkan komunikasi. Cuma seperti ini handphone saya off. Handphone saya off, silent kalau tidak salah dia. Jadi saya tidak bisa mengangkat. Nah saya punya binaan dari Sumatera, dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Ambon. Dan mereka rata-rata untuk sertifikasi halal sudah oke. Untuk izin-izin legal Indonesia dia sudah oke. Mungkin kalau makanan HACCP-nya yang mungkin sedang proses. Keamanan pangan. Nah itu kalau misalnya cocok silahkan saya enggak minta V. Saya enggak minta V. Saya menyatukan saudara-saudara saya. Selesai. Paham ya? Silahkan. Nah kalau itu ada di sini ayo kita bantu. Dan nanti kalau Bapak Ibu bingung Pak Edwin gimana bisa enggak dampingin saya. Insya Allah saya akan dampingin. Paham ya? Pak Edwin bayar? Tidak. Ya itu tadi bayarnya di besok di umur akhir aja. Ya pokoknya Anda sudah suge, sudah kaya raya, bisa umroh berulang kali, bisa haji berulang kali. Anda bisa bangun pesantren, Anda punya menyantuni anak yatim. Tolong ingat saya kalau enggak ketemu. Enak dong? Iya tapi berat. Kalau lupa tuntutannya ya. Oke. Nah menambah lapan kerja. Nah kemudian gimana caranya ekspor? Nah ini yang harus diperhatikan teman-teman. Satu, promosi. Mau enggak mau promosi? Jangan takut bilang mahal. Pertanyaan saya, siapa di ruangan ini atau di daring yang sudah ada produknya di marketplace? Angkat tangan. Yang sudah ada produknya di marketplace? Atau pernah menggunakan marketplace? Iya, iya enggak apa-apa. Sudah ada di sana. Nah apa yang terjadi ketika kita bantu saudara kita yang ada di kota Belitar? Bupatinya kebelon semangat banget. Apa yang terjadi? Dia gunakan cara yang luar biasa. Coach, dia bilang gitu. Saya sering dipanggil Coach. Coach, saya itu sadar Coach dari kalimatnya Coach Edwin. Di Indonesia itu kita punya marketplace. Sebut aja merek ya. Beli-beli, Lazada, Tokopedia, Shopee. Bener kan? Coach, di luar negeri itu ada enggak sih Coach seperti itu? Saya bilang, ada. Apa yang terjadi? Coach, boleh enggak kalau kita masarin produk saya di luar negeri? Saya bilang, pernah enggak kita itu beli produk yang harus menunggu waktu lama karena pre-order diambilkan dari luar negeri? Pernah enggak? Halo? Pernah? Saya bilang, lakukan itu bro. Apa yang terjadi? Dia jual tanaman, Bu. Tanaman apa? Aduh kalau Bapak nyebut bahasa asingnya saya enggak tahu. Bolong-bolong ya Pak? Ah, janda bolong. Ya karena saya cuma tahu daunnya bolong-bolong. Saya bukan maksud apa-apa, saya cuma tahu daunnya bolong-bolong. Harganya berapa Pak di Indonesia Pak? Iya, Rp6.000. Dia bilang, Coach saya beli ini dari petani Coach Rp7.500. Karena ilmunya Coach Edwin, Coach saya pasang Coach di marketplace di Kanada. Dia selidiki pakai Google. Marketplace nomor satu di Kanada itu apa? Kalau marketplace di Indonesia kan muncul Tokopedia, Shopee, beli-beli gitu kan ya. Dan teman-temannya yang enggak saya sebutin. Nah ternyata dia bilang, saya ingin masuk pasar Kanada aku jauh sekalian. Apa yang terjadi? Dia pasang di marketplace. Bisa bahasa Inggris? Tidak. Pakai apa? Google Translate. Setelah itu dipakai Pak Ternutin. Plagiatnya muncul enggak? Begitu sudah 100% aman, dia branding di sana. Dapat pembeli. Satu kontainer? Belum Pak, tapi LCL. Jadi mungkin hanya 10%, 20%. Tahu Bu berapa harganya Bu? 7.000 itu Bu. Kan 0,5 dolar ya Bu? Dia jual 16 dolar. Saya bilang, gila. Anakmu udah baru lulus dari UGM? Mungkin ya. Tapi yang saya lihat yang lebih banyak itu janda bolong. Terus apa yang daunnya berwarna-warna itu? Ada hijau, ada kuning, ada merah. Ah, puring ya namanya. Kecil-kecil. Saya bilang, gila orang ini. Terus dia tanya, bukan orang pertanian loh. Orang hukum kalau enggak salah. Terus saya tanya, mas tahu dari sini gimana? Saya hubungi di das pertanian Pak. Saya minta untuk ngajari gimana caranya supaya bebas hama. Karena ekspor kan enggak boleh nge-export hama. Itu terjadi dan ini udah tahun yang kedua. Dia ekspor ke Canada. Yang berikutnya, dia ekspor lagi ke Belanda. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, ayo lakukan promosi di negara mereka. Itu mimpi Pak Jokowi ketika pameran bersama saya. Bule itu Pak, kalau mau usaha di Indonesia sulit Pak. Caranya gimana? Kawin nih orang Indonesia. Iya toh, orang Indonesia kan kawin dengan bule senang. Benar ya? Menikah sama bule kan senang. Perbaikan, keturunan gitu ya. Lebih ganteng, minimal, lebih mancung gitu ya. Iya pinter? Enggak Pak, orang Indonesia lebih pinter Pak. Ya terus punya bisnis. Nah Pak Jokowi bilang apa saat itu? Ayo saya punya mimpi. Gimana caranya kita buat toko itu di negara-negara mereka? Nah sekarang tidak bisa. Tapi pakai marketplace. Kita punya toko di dunia maya di negara mereka. Itu caranya promosi. Yang kedua, karena mereka sudah tahu kita ada di sana. Maka muncul inquiry. Apa itu inquiry? Mulai mereka menanggapi kita. Mulai ada permintaan dari mereka. Betul ya? Nah ini yang harus diperhatikan. Setelah ada permintaan maka tidak boleh by WA. Semua harus officially, resmi by email. Supaya catatan hukumnya kuat. Maka muncul yang namanya overseed. Jadi daftar permintaan dari customer kita. Selesai, langsung dikerjakan tidak boleh. Datar permintaan itu akan Anda tawarkan, mereka minta Anda tawarkan ke importer, gini-gini-gini ya permintaan kamu ya. Dia akan bilang, oh iya dia muncul namanya order sheet. Jadi panjang Pak. Kenapa panjang? Supaya terjadi ketika terjadi perselisian buktinya banyak. Tidak hanya satu. Ingat, dia minta customer. Ini kan kesini kan, ini Anda kan. Exportir kan Anda. Sementara yang di atas ini, importer kan customer Anda luar negeri. Betul ya? Anda pertama promosi dulu ke mereka. Oke saya bilang sedikit. Bagaimana caranya promosi? Jawabannya satu. Siapa yang kenal Einstein? Siapa yang kenal Einstein? Oh tahu ya, oke gak kenal. Alhamdulillah. Kalau kenal saya mau tanya kenalannya dimana gitu loh. Saya ingin kenalan juga. Apa rumus Einstein yang terkenal teman-teman? Eh sama dengan MC Quadrat. Berarti Einstein itu sebetulnya ahli nuklir, fisikawan. Betul ya? Ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata oleh Banswalu, oleh KPK ternyata ditemukan Einstein itu lulusan dari fakultas ekonomi. Dengan rumus terkenalnya E sama dengan MC Quadrat. Kok bisa? Ternyata Einstein itu bapaknya marketing. It done. Karena E pertama dalam marketingnya Einstein berarti education. Tugas seorang penjual adalah mengedukasi pasarnya. Itu E-nya Einstein. Yang kedua apa rumusnya? Setelah E? M. M apa? Message. Pesan apa yang mau Anda sampaikan ke pasar Anda? Ingat orang tua sama anak berbeda. Benar kan? Pesan apa? C yang pertama communication. Alat komunikasinya apa yang Anda pilih? Tidak semuanya menggunakan sosial media Facebook. Mungkin ada yang TikTok, ada yang lainnya. Toktik mungkin ya. Seperti itu. Nah C yang berikutnya adalah konsisten. Konsisten artinya jangan putuh asa, semangat. Tiga kali enggak ada cautan. Ah males. Ket saya di sini bohong. Jangan siapa tahu yang keempat. Benar kan ya? Seperti itu. Nah ini promosi disitu pakai rumusnya Albert Einstein. Benar ya? Berarti bukan fisikawan aja kan ya? Bukan orang buat bermatun tapi marketing juga kan dia? Ya. Profesor marketing dia. Ya. Nah nanti setelah mereka senang mereka akan mengajukan permintaan namanya inquiry. Itu bukti pertama. By email. Pakai email. Setelah itu Anda melakukan penawaran. Bukti kedua. Kalau ada perselisian loh kamu minta kok di inquiry. Benar ya? Dan aku kan sudah ngasih penawaran. Tuh bukti kedua. Nah bukti ketiga apa yang terjadi? Importer akan mengirimkan. Ya saya butuh ini. Tuh muncul bukti ketiga. Order sheet. Kalau di order sheet sudah munculnya tidak hanya barang teman-teman. Bagaimana cara bayarnya? Bagaimana cara pengirimannya? Apa garansinya? Itu sudah mulai muncul di sana. Kemudian muncul sales kontra. Anda begitu dapat order sheet Anda muncul sales kontra. Oke berarti yang kamu mau ini ya detailnya ya. Bukti yang berikutnya keempat. Sales kontra. Anda tanda tangan cap perusahaan. Dikirim ke mereka. Mereka akan cap dan sebagainya. Ada bukti 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang membuat perselisian internasional menjadi aman. Karena ada lima bukti. Paham teman-teman? Kalau di Indonesia kan enggak. Pak tolong kirim ya pak ya. Selesai. Begitu enggak dibayar. Kok enggak dibayar sih pak Edwin? Saya ordernya kapan pak? Nah kemarin kan kamu telpon. Buktinya apa? Selesai. Paham ya? Kenapa? Ini di Indonesia. Ini di batas luar negeri pak. Batas negara. Kalau enggak dilindungi dengan bukti-bukti yang kuat kita lemah. Paham ya? Seperti itu. Nah yang berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita tahu siap atau enggak? Pastikan pertanyaannya. Apakah Anda punya izin lengkap untuk ekspor? Kalau belum punya izin lengkap jangan takut pinjam. Kalau enggak salah bayarnya hanya 750 ribu. Contoh pinjam perusahaan saya karena saya eksporter. Itu bayarnya kalau enggak salah 750 sampai 1,5 juta. Jasanya aja. Kalau enggak nanti Anda pinjam punyanya forwarder. Itu yang nanti juga ngurusi dokumen ekspor Anda. Surat-menyuratnya. Yang kedua manajemen. Apakah selama ini manajemen Anda siap enggak? Artinya kalau kita di-orderin kursi ini 1, alhamdulillah. 5, alhamdulillah. 10, alhamdulillah. Sewu, mumet. Mulai pusing bener kan? Nah itu siap enggak manajemen Anda? Jangan-jangan nanti yang muncul kebun binatang ya. Ya kamu kan sudah tahu kita hanya mempunyai 10. Kamu sih terlalu giat marketingnya. Order langsung 1000. Bukan aku yang stress orang produksi. Bukan dapet uang tapi dapet perang. Ini yang sudah anget itu timur tengah. Jangan sampai ke Indonesia. Perangnya antara produksi dengan marketing. Jangan. Siap enggak manajemen kita? Kemudian yang berikutnya produk. Apakah Anda sudah mempersiapkan produk dan negara tujuan Anda? Apapun produk Anda. Anda punya produk kuliner silahkan. Tujuannya mau mana? Cari dulu. Cari dulu. Kemudian fasilitasnya sudah lengkap belum? Apapun produk Anda. Artinya ketika nanti diinspeksi oleh customer Anda itu mampu enggak? Tahun 2009 saya bantu seorang wanita di Kulon Progo. Tepatnya di Sentolo. Beliau ibu rumah tangga yang sedang mengerjakan tas untuk doa. 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 Dulu belum ada doa. Namanya RIT. Jalan Godean. Benar ya? Namanya RIT. Saat itu saya sedang ngasih penyuluhan tentang tata kelola pakan kambing. Dan semua orang di desa Sentolo itu tidak ada yang dengerin saya. Semuanya menganyem tas untuk RIT. Sehingga saya jengkel kan sebagai dosen harga diri saya tersinggung. Iya. Saya sudah jauh-jauh dari Jogja. Datang ke desa. Enggak ada yang mau dengerin. Semuanya asik. Akhirnya saya duduk. Saya diam. Saya matikan proyektor saya. Dan saya bilang. Itu ngerjain apa pakai bahasa Jawa? Ibu ini garap nopot loh. Ya ini ngerjakan untuk ini pak. Oke. Akhirnya saya tanya. Dan Alhamdulillah. Saya justru tertarik ke sana karena itu bidang saya. Dan Alhamdulillah satu tahun kemudian. Satu tahun kemudian saya berhasil bersama beliau. Berhasil menjual produk beliau. Beliau satu orang itu saja. Tidak lagi masuk ke Doa atau RIT. Tapi saya langsung ekspor ke Italia. Italia dan Spanyol. Nilainya kurang lebih. Langsung turun order 10 kontainer. Satu kontainernya kurang lebih sekitar 1 miliar. Dan pada saat itu jangan pernah berpikir Bapak Ibu. Modalnya dari siapa. Benar kan? Tidak Bapak Ibu. Kalau ekspor modalnya dari customer Anda. Lokal kan enggak. Ya saya bilang. Saya foto-foto-foto rumah produksinya. Dan dia customer-nya bilang. Edwin ada modal. Ya kita enggak ada lah. Kamu lihat lah rumahnya seperti ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah turunlah DP 40% dari semua order. Berapa nilainya? 4 miliar. Berapa nilai satu kontainer? 1 miliar. Berarti kontainer 1, 2, 3, 4 siapa yang biayai? Customer. Paham ya? Tetapi. Nah inilah kelemahan orang Indonesia. Enggak kuat, sugi. Nek melarat, isinya tabah. Kalau sudah kaya, enggak kuat. Miskin, tabah, kuat. Apa yang terjadi? Satu tahun kirim 10 kontainer. 10 M dapat bayaran. Deng. Langsung beli tiga mobil. Satu mobil kerja, dua mobil mewah. Deng. Pabrik diubah dari gedek, semi permanen, jadi konstruksi baja. Di tahun yang kedua, customer-nya datang. Dia sudah lihat foto dari saya. Iya kan? Sekarang lihat perubahannya. Apa kata customer saya? Edwin, untungmu besar sekali ya. Nah ini, apa ya? Bukan salah bunda mengandung. Benar kan? Apa yang terjadi teman-teman? Dia kasih order nilainya 6 miliar. DP-nya 10 persen. Determin 4 kali. 6 miliar. DP 10 persen. Berarti 600 juta. Dicicil, dikredit 4 kali. Berarti 150 juta. Kuat? Tidak. Mulai mobil sekolah semuanya. Jadi saya pikir anak saya yang sekolah. Ternyata mobil juga bisa sekolah ya Pak ya di usaha ya. Itu yang terjadi. Maka perhatikan fasilitas produksi Anda. Kaya boleh, tapi jangan pernah tunjukin ke depan customer Anda. Karena dia akan mikir. Anda akan ambil penyakit lebih besar. Siap enggak untuk mengalurkan pengiringan barang? Kalau Anda enggak siap mengurusan dokumen? Kan ada jasanya, forwarder. Tapi jasa ini bukan seperti SIM, perpanjangan SNK. Bukan, tapi ke forwarder namanya. Orang yang mengurus dokumen ekspor Anda. Itu biasanya bisa bantu semuanya. Paham ya? Seperti itu. Dan biayanya resmi. Nah setelah itu mari kita lihat potensi pasar ekspor Anda. Pastikan ada enggak permintaan di negara itu? Gimana caranya? Saya enggak paham ya. Semoga Pak Nanung ada in class ya. Bagaimana kita belajar halalan digital marketing. Kalau saya karena punya materinya. Bangun ekosistem Google. Wah aku kan itikaf. Gayanya. Enggak. Ayo jalan. Bismillah. Saya siap. Meski Bunda Pension siap kok. Iya karena saya sadar. Saya enggak bisa tutup mata. Saya besar karena fakultas. Maka ketika fakultas minta yaudah saya bisa. Ayo jalan. Cuma gaji saya kan enggak amplop. Gaji saya ya besok ya umur akhir. Simple loh. Iya itu. Nah teman-teman sampai di. Iya. Oh monggo. Kalau enggak by zoom aja deh. By zoom aja sehingga teman-teman enggak harus ke sini. Karena kalau puasa repot juga saya. Ya kalau saya pulang gini nanti saya tuh mahrib di atas kereta masalahnya. Kalau berbuka kan. Masa enggak kasihan saya sih. Ya kalau saya pulang jam tiga sebentar banget. Enggak mungkin kalau belajar digital marketing itu enggak mungkin singkat. Saya akan lajari ekosistem Google. Ya seperti itu. Jadi kita cek apakah di situ ada permintaan enggak atas barang kita. Kita melakukan itu bu. Kalau kita punya produk apa kita cek dulu. Di negara yang kita bidik ini ada enggak permintaan barang kita. Begitu ada permintaan saya lakukan EMC Quadratnya Einstein. Mulai mengedukasi atas produk saya di negara itu. Karena apa? Sekarang saya tanya. Kalau Anda muncul masalah Anda tanyanya ke siapa? Google kan? Iya. Nah sama mereka kalau punya masalah tanyanya ke Google. Kebetulan Google Anda mengedukasi. Educationnya muncul. Nyantol punya Anda. Kebacalah website Anda, artikel Anda. Benar kan? Dan artikel Anda di bawah. Ngasih alamat, ngasih nomor telepon, ngasih alamat email. Pertanyaan saya akan ada tindak lanjut enggak dari mereka menghubungi Anda? Ada harapan. Paham kan? Itu konsepnya. Tuh. Ada permintaan enggak yang cukup? Begitu ada permintaan lakukan branding di sana. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian pastikan perusahaan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Sesuatu yang berbeda dari kompetitor Anda. Sama-sama buat geplak. Tapi geplak Anda pakai K. Geplak. Enggak artinya beda gitu loh. Paham ya? Karena apa? Nyun sewo. Bapak Ibu, kenapa klien sewo banyak Bank Indonesia? Bapak Ibu. Karena saya ngambil disiplin ilmu yang berbeda dari yang diambil teman-teman. Kalau teman-teman dia ambil jalur S3 doktoral bidang peternakan. Saya kan ngambilnya tentang ilmu bisnis. Paham kan? Ilmu terapis. Berbeda. Pada komunitas peternakan. Sehingga orang gampang ngeliatnya. Eh dipertenakan ada yang gundel sendiri. Ya dosen bukan profesor, bukan dokter kok gak punya rambut. Padahal kan harusnya yang gak punya rambut itu profesor gitu loh ya. Amit-amit ya. Nah akhirnya tampak Pak saya Pak. Seperti itu. Gitu kan? Loh kalau Anda itu tampak mencolok. Artis dah. Kalau artis itu cantik sekalian terkenal. Ganteng sekalian terkenal. Tapi kalau biasa-biasa paling umurnya gak panjang. Karena banyak manusia itu yang wajahnya biasa-biasa. Bener kan ya? Nah seperti itu. Jadi harus ada hal yang unik. Paham ya? Tuh keunggulan kompetitif pastikan itu ada. Dan saya udah hajari ya tadi ya keunggulan kompetitif. Samakan frekuensi. Tadi ilmu penglarisannya syariah. Kemudian nentukan permintaan. Nah pilih pasar sasaran teman-teman. Kalau berkenan by zoom aja. Tapi saya mau materinya lewat halal kelas. Belajar tentang market riset kelas halal. Jadi pasar itu harus ada risetnya. Kenapa seperti itu? Yang melakukan pertama kali adalah nabi kita 1500 tahun yang lalu di tahun kedua hijrah. Pada saat perang. Ini salah di Dukadi Pak Nanung ini saya. Ayo perang apa tahun kedua hijrah kurang lebih? Perang? Badar. Jumlahnya sedikit kok bisa menang terhadap jumlahnya yang besar? Karena nabi mengirim terlebih dahulu mata-mata untuk melihat di badar ada apa. Nah itulah market riset. Sebelum kita terjun ke pasar itu kita penting untuk melihat ada apa di pasar itu. Sehingga menang strategi kita. Setuju teman-teman? Kalau setuju nanti silahkan minta ke Panitia atau Pak Nanung. Kan direkturnya beliau. Atasan saya kan beliau. Saya kan cuma nerima dawuh dari beliau. Perintah dari beliau. Nah setelah itu yuk dorong keunggulan kompetitif Anda. Faktor apa saja yang mungkin bisa membuat Anda itu bisa ekspor. Nah itu jangan pernah takut. Oke ya. Selesai. Itu dari saya Bapak Ibu. Itu alamat saya. Itu nomor handphone staff saya. Itu social media saya. Dan itu Youtube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Ada pertanyaan? Oh ada silahkan. Yang mana ya? Bisa dibantu dibacain? Saya enggak kelihatan nih. Izin bertanya Coach. Apa itu? Izin bertanya Coach Edwin. Bagaimana cara mencari informasi terkait ekspor? Seperti mencari bayar dan lain-lain. Oke good. Gampang. Bapak Ibu gampang banget. Cari bayar itu pekerjaan yang paling gampang. Saya bantu yang di kelas offline ya. Nyalakan handphonenya. Nyalakan handphonenya. Ayo. Nyalakan handphonenya. Ini yang di kelas ini. Sudah? Buka kameranya. Eh buka kameranya. Buka chrome. 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 Ketika Anda buka chrome disana ada perintah lens. Tulisan lens. Ya. Coba yang sudah lensnya siap. Maju ke depan. Foto barang ini. Lens. Kamera. Foto barang ini pastikan utuh mas. Kelihat. Ketabrak ya. Pastikan kelihatan. Teman-teman di foto produk Anda. Satu menit cuma cari bayar kan pertanyaannya. Bukan cari order kan. Kalau bayar gampang pak order yang susah. Ya sudah. Nah kalau sudah muncul semua. That's it. Inilah saling customer kita. Jadi dengan pakai Google Lens. Anda foto produk Anda dengan tulisan Anda. Kalau bahasa Indonesia tolong diubah dulu pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya jangan Google Translate ya teman-teman ya. Foto. Setelah itu Anda akan muncul. Pencarian dari Google. Anda cari yang itu websitenya di luar. Bukan Indonesia. Di bagian bawah website mereka itu nanti ada kontak person. Atau siapa yang harus Anda hubungi. Please tolong jangan langsung jualan. Karena Anda juga enggak senang tahu. Pak mau enggak saya tawarin kartu kredit. Masti marah. Apa yang harus dilakukan? Bangun dulu kedekatan emosional. Paham ya? Kalau teman-teman mau siap untuk ekspor pastikan punya akun social media LinkedIn. 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 Warnanya apa? Biru kan ya? Buka dulu di sana. Karena biasanya bayar, beli banyak cari di sana. Jarang cari lewat Instagram itu jarang. Ya lewatnya LinkedIn. Keluar itu mas? Nah nanti kalau sudah di foto produknya akan muncul. Sama. Cari aja produk Anda. Tempel. Foto. Pastikan layarnya bersih. Supaya enggak terdistorsi. Terganggu background ya. Setelah itu akan muncul peluang-peluang website apa saja. Nah cari yang itu dari luar negeri. Yang cari yang itu ada harganya. Itu caranya. Karena kalau coba cari bayar. Yang kedua ada cara yang lebih enggak mudah. Apa itu? Negara Indonesia pasti punya perwakilan di luar negeri. Betul ya? Di Jerman, di Belanda, di Australia, di Kanada, di Amerika, Amerika Latin punya kan? Nah Anda silahkan menghubungi atasnya perdagangan Indonesia yang ada di negara bersangkutan. Pastikan jangan langsung jualan. Pastikan bersih hello dulu. Bangun komunikasi kedekatan dengan staff atasnya perdagangan Indonesia yang ada di negara mereka. Setelah itu tanya. Kenalkan diri Anda. Saya punya dari Indonesia. Saya punya produk ini. Sertifikasi saya sudah gini-gini. Ini sosial media saya. Ingat sekali lagi supermarket tadi. Benar ya? Dan ini pasar saya. Nah biasanya teman-teman itu akan membantu Anda untuk mencarikan pembeli di negara yang bersangkutan. Seperti itu. Dan mereka akan membimbing. Dan dimulailah. Dan yang ketiga cara berikutnya adalah pakai ekspatriat. Namanya diaspora ya Pak Nanung ya. Orang Indonesia yang dia sedang studi ke luar negeri. Tapi jangan diganggu studinya. Nanti enggak pulang-pulang, enggak studi, enggak sekolah, tapi jualan. Nanti jadinya seperti saya. Jangan ini contoh kalau dosen ini contoh yang tidak baik. Benar ya Bu ya? Itu contoh yang tidak baik. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Cari diaspora. Teman-teman kita yang ada di luar negeri bisa pakai WANAN dulu dan sebagainya. Setelah itu eh kamu bisnisnya apa? Nah kenalan itu biasanya mau bantu. Paham ya? Itu tiga cara untuk cari bayar. Ada lain lagi? Berkaitan kerjasama bisnis dengan non-muslim dan belanja kepada sesama muslim. Bagaimana contoh Rasulullah dan praktik baik saat ini? Ini bukan kelas ekspor tapi kalau ini sudah kelas PAI. Pendidikan Agama Islam. Aduh berat banget sih tanyanya ya. Maaf kalau saya salah ada Pak Nanung disini. Tolong ditegur Pak Nanung kalau saya salah. Seingat saya bahwa Rasulullah itu juga pernah berniaga dengan Yahudi ya Pak ya. Benar ya? Ke siapapun. Benar ya Pak ya? Jadi kalau untuk urusan dunia itu dipersilahkan. Tapi kalau sudah untuk urusan ibadah kepada Allah ketat hukumnya. Benar ya Pak ya? Jelas gitu loh. Ya lakum dinukum tapi kalau masih bisnis silahkan. Seperti itu. Cuma agama kita mengajarkan bagaimana sifat dan karakter mereka. Itu aja. Ya etikanya itu jauh lebih beretika kita. Karena kita sudah ada teguran contoh Al-Mutafifin jangan curang gitu. Kalau mereka masih berani itu contohnya Dehatsu. Ya contohnya Toshiba. Terakhir Toyota. Itu kan kecurangan Pak. Jangan ikutin Pak. Ya jangan kita juga sama. Enggak ada bedanya. Ada lain lagi? Mohon izin bertanya penjelasan lebih lanjut. Dan apa perbedaannya marketing 2.0. Customer oriented dan marketing 4.0. Oke oke. Kalau marketing 2.0. Ini sebetulnya dia tanya untuk ilmu pengetahuan jualan. Atau dia tanya sebagai sedang saya ujian skripsi ya? Iya. Ini pertanyaan kalau Pak Mahfud bilang ini gak perlu dijawab. Iya. Jadi gini gak canda ya. Ya kalau gak stres lah kita ini ya. Marketing 2.0 sama 4.0. Kesannya mirip. Karena sama-sama customer. Cuma beda. Kalau di marketing 2.0 ini contohnya Anda yang buat fashion. Jujur. Ukuran kita lebih banyak M, S, M, L, XL. Bener kan? Sementara kita punya gak saudara-saudara yang ukurannya 4L? Siapa yang ngurusin mereka? Nah itu 2.0. Bahwa customer itu punya keinginan yang berbeda-beda. Permintaan yang berbeda-beda. Nah pertanyaan saya yang XL, S, M, L, XL harganya normal gak? Tapi kalau triple L kira-kira harganya jauh lebih tinggi gak? Iya karena dia custom. Nah itulah 2.0. Tapi kalau 4.0 konsepnya customernya bukan itu. Tapi customer experience. Pengalaman belanja customer ketika berinteraksi dengan Anda. Karena apa? Semuanya ditulis menjadi ulasan atau testimonial yang bakal di upload di sosial media. Kenapa? Karena waktu saya masih kuliah setiap saya mau makan sama teman-teman kuliah itu selalu ayo berdoa dulu. Hari ini ketika kita makan, mbak-mbak-mbak tolong ya fotoin. Setelah difoto makan, enggak upload. Artinya apa? Semuanya akan terdokumentasi dalam sosial media. Bener kan? Nah itulah 4.0. Pengalaman mereka berbelanja, berinteraksi dengan penjual itu akan selalu di upload. Wujudnya adalah ulasan kalau di marketplace. Itu bedanya 2.0 dan 4.0. Ada lain lagi? Saya tertarik dengan teknik memenangkan hati atau perasaan pelanggan. Bagaimana menggunakan teknik ini di warung makan atau restoran? Oke. Buat gratis. Loh ya kan? Ya kan dia tanyanya gitu. Ya enggak, 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 enggak canda-canda. Jangan dilompatin dulu, aku masih mendalami pertanyaannya. Gimana caranya? Satu, ketika kita berada di rumah makan, sebetulnya gerbang pertama kali di rumah makan itu siapa? Ayo teman-teman, silahkan yang di daring, di luring silahkan. Orang yang menghubungkan antara Anda, perusahaan Anda sebagai rumah makan dengan customer yang mau makan, itu siapa? Writers. Betul kan? Pertanyaan saya, pernah enggak kita belanja? Atau sedang di rumah makan, waitersnya berdiri di sebelah kita dan dia main HP. Pertanyaan saya, pernah ngalamin seperti itu? Ya. Apa perasaan Anda? Ya mangel. Ya. Tapi pernah enggak ada waiters yang dia menjelaskan? Mbak-mbak saya mau tanya, mbak yang ini apa? Dan dia bisa menjelaskan produk knowledge-nya dengan luar biasa, bagus. Ada yang seperti itu? Apa perasaan Anda? Senang. Itu salah satunya. Paham ya? Itu yang terjadi. Dan yang kedua, kalau terkait sama rumah makan, tantangan saya hanya satu, untuk menyenangkan pelanggan Anda. Satu, kamar mandi. Kamar mandi. Karena apa? Kebersihan kamar mandi Anda itu cermin kebersihan kualitas makanan Anda, higienitas. Satu. Yang kedua, setelah kamar mandi, dapur. Berani enggak Anda buka dapur Anda? Open kitchen. Bukan masuk. Ingat, saya sebut merek, contoh solaria. Dibuka, tapi kita enggak boleh masuk, tapi kita bisa lihat. Artinya apa? Konsumen akan melihat bagaimana Anda menata makanan dengan benar, menjaga kesehatan buat konsumennya. Betul kan? Seperti itu. Nah itu salah satunya kalau di makanan. Tapi nanti pas kita belajar lebih lanjut, ada yang jauh lebih bagus. Yang pertama, dia buka rumah makan, omsetnya hanya 3 juta, 4 juta, Pak. Satu bulan di Sulawesi. Setelah konsultasi, kita arahkan. Bang lakukan ini, 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 ditata gini, 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 gini. Alhamdulillah, satu bulan. Setelah dia praktekkan itu selama 2 atau 3 tahun, sekarang dia bayar, kalau pajak untuk restoran namanya pajak apa? PPN ya? 400 juta satu bulan, hanya PPN-nya saja. Anda bisa bayangin berapa omsetnya? Rumah makan, kan tadi tanya rumah makan. Paham ya? Banyak yang bisa dilakukan rumah makan. Berikutnya ada? Sudah? Oh iya bu. Iya kita cukupkan aja mungkin. Iya, satu aja ya. Tadi yang online, sekarang yang offline ya. Satu aja ya bu ya. Seandainya kita seorang owner perusahaan dan di situ kita harus memegang salah satu bidang. Yang lebih penting dipegang oleh owner itu apakah manajemen atau servis. Itu kira-kira yang dipentingkan apa dulu, Pak? Ketika owner harus memegang sendiri, pilihannya dua itu. Manajemennya yang dikencangkan atau dia terjun dulu ke servis karena di situ dia memang jago. Oke. Saya akan jawab pertanyaan Ibu dengan pengalaman sejarah. Mari kita lihat sama-sama. Indonesia sudah dipimpin berapa presiden? Empat. Berapa? Tujuh ya kalau gak salah ya. Presiden pertama? Soekarno. Dari semua presiden tersebut pertanyaan saya. Siapa yang menurut Ibu nilai-nilainya atau pengaruhnya masih kuat banget meskipun beliau sudah tidak ada? Soekarno. Yang kedua? Siapa? Pak Harto. Kenapa jawabannya? Karena Pak Karno menanamkan nilai kepada bangsa ini. Satu. Yang tadi saya bilang, satu frekuensi. Benar kan? Yang kedua apa yang lokal Pak Karno? Dia create leader. Jawaban Ibu. Dia create leader. Dia gak mau jalan sendiri. Create leader artinya apa? Dia meng-copy paste dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Dari mana Pak Karno belajar? Seribu lima ratus tahun yang lalu. Nabinya mengajak empat sahabat utama. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Talib. Itu yang dilakukan. Bisa paham Bu? Iya. Sehingga apa yang terjadi? Pak Karno meskipun sudah wafat sampai hari ini nilai-nilai yang beliau pegang masih kuat. Pak Harto sama. Setelah Pak Harto siapa Pak Presiden? Habibi kuat? Tidak. Karena hanya ada cerita Ainun dan Habibi. Setelah Pak Habibi siapa? Ini kok gak apaan sih mau pemilu loh. Hah? Gosdur dulu. Gosdur membangun leader, create leader? Tidak. Bu Megawati create leader? Tidak. Bu Megawati create follower. Pengikut fanatik. Tapi dia gak create leader. Setelah Bu Megawati siapa? Pak SBY create leader? Tidak. Dia create leader tapi value tidak ditanamkan sebagaimana Pak Karno. Akhirnya leader-leadernya banyak ketangkep KPK. Betul? Enggak kita bicara sejarah loh ya. Bukan mau memojokkan di saat pemilu loh ya. Tidak. Loh bener kan? Setelah Pak SBY? Pak Jokowi no comment. Loh ya kalau sekarang gak mau saya karena rentan. Paham ya? Nah yang terpenting apa? Bagaimana Pak Karno sampai hari ini masih kuat. Bener kan? Banyak masyarakat yang masih fanatik sama beliau. Kenapa? Karena beliau tahu banget ilmunya. Dari siapa? 1.500 tahun yang lalu nabinya mengajarkan create leader. Sehingga jawaban ibu sudah ketemu. Apa yang saya lakukan buat untuk bisnis owner yang saya lakukan? Kontrol manajemennya. Create leader di sana. Cari orang-orang yang bagus tanya sama Pak Tian. Karena beliau sudah tahu ilmunya. Tidak semua orang di sini kita ajarin Pak Tian. Salah satunya kita ajarin. Cari setelah itu kita tahu nempatin orang. Siapa yang ngurusin ini, 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 ini dan apa maunya. Berdiskusi dengan tim inti. Itu bu. Nanti biar mereka yang jalanin. Kalau kita terjun langsung berarti kita itu bukan pengusaha. Jawabannya adalah karyawan yang terjebak di perusahaannya sendiri. Dan itu Anda enggak akan bisa berkembang. Gitu ibu. Niat dulu dari awal. Ketika saya create datangin orang baru, saya langsung pilih bu. Ini bisa saya jadikan leader enggak? Seperti itu. Setelah itu, yuk 1, 2, 3, 4. Kan hanya 4 pilar tuh bu. Minimal ada 4 orang itu. Create leader bu. Oke cukup. Saya kembalikan ke moderator. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah untuk sesi pemaparan materi sekaligus tanya-jawab sudah selesai. Mungkin kalau peserta masih memiliki pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Kami ucapkan juga jazakallah khairan. Terima kasih banyak Bapak Raden Edwin atas materi yang diberikan. Benar-benar sangat membuka wawasan kita selaku pelaku bisnis. Khususnya terkait dengan ilmu ekspor tadi. Baik hadirin sekalian kita sudah berada di penghujung acara. Namun karena tadi azan sudah berkumandang. Kami juga mengajak hadirin sekalian untuk menunaikan sholat di Masjid Nurul Fikri. Yang ada di belakang. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadallah ilaha ila anta. Astagfiru kawatu bilaik. Kami selaku panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan maupun kehilafan. Segala informasi akan kami sampaikan di grup WhatsApp New Halal Kelas 2023-2024. Saya Nurfitri Hargoti Kemal Hayati. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.